9 Star Hegemon Body Arts Season 76 Bab 751 Pembunuh Dari Blood Kill Hall Empat Kepala Terbang Ke Langit Orang-orang Di Sekitar Mereka Semua Kaget Beberapa Orang Tidak Bereaksi Cukup Cepat Dan Darah Memercik Ketubuh Mereka Bagus! Long Chen Dan Tang Wan Air Bertepuk Tangan Kali Ini, Semuanya Benar-Benar Berjalan Dengan Sempurna Sebelumnya, Long Chen Sudah Menunjukkan Empat Pembunuh Ke Tang Wan Air Kemudian Tang Wan Air Memainkan Sandiwara Drama Itu Telah Berubah Menjadi Tragedi Bagi Mereka Berempat Mereka Telah Dipenggal Tanpa Memahami Apa Yang Telah Terjadi Bas! Tiba-tiba, Rune Dao Surgawi Yang Tak Terhitung Jumlahnya Muncul Kepala-Kepala Yang Terbang Itu Ditarik Kembali Ketubuh Mereka Jangan Siasiakan Usaha Selamat Tinggal Petik 2 Long Chen Tersenyum Sedikit Peminum Darah Muncul Di Tangannya Dan Dia Menebasnya Rune Dao Surgawi Itu Hancur Berkeping-keping Tidak Ada Waktu Bagi Mereka Untuk Mengaktifkan Pemulihan Dao Surgawi Pada Saat Ini, Semua Orang Akhirnya Bereaksi Kempat Orang Ini Jelas Mengenakan Jubah Murid Biasa Bagaimana Mereka Tiba-Tiba Menjadi Celestial Celestial Memiliki Jubah Sendiri Untuk Membedakan Mereka Long Chen Mengambil Salah Satu Kepala Mereka Dan Dengan Ringan Berkata Your Blood Kill Hall Benar-Benar Tidak Tahu Bagaimana Menyerah Long Chen Kamu Menghancurkan Patung Dewa Pembunuh Kami Sebuah Penghujatan Besiaplah Untuk Dikejar Sampai Ke Ujung Dunia Oleh Blood Kill Hall Bertobatlah Dengan Teror Tanpa Akhir Hahaha Meskipun Satu-Satunya Bagian Yang Tersisa Dari Mereka Adalah Kepala Mereka Sebagai Celestial, Mereka Tidak Langsung Mati Hanya Setelah Mengucapkan Kata-Kata Terakhir Ini Jiwa Orang Itu Benar-Benar Menghilang Cih, Bahkan Dalam Kematian, Mereka Ingin Membuatku Takut Tapi Nyali Saya Tidak Terlalu Kecil Long Chen Dengan Jijik Membuang Kepalanya Kesamping Siapa Yang Mereka Coba Takuti Mendengar Bahwa Mereka Datang Dari Blood Kill Hall Ekspresi Murid-Murid Di Sekitarnya Benar-Benar Berubah Melihat Keempat Mayat Itu Mereka Merasa Kedinginan Empat Celestial Mereka Adalah Pembunuh Peringkat Emas Ungu Dari Blood Kill Hall Mereka Benar-Benar Telah Mengirim Empat Pembunuh Peringkat Emas Ungu Itu Terlalu Menakutkan Adapun Long Chen, Dia Bahkan Lebih Menakutkan Keempat Pembunuh Ini Bahkan Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Menyerang Sebelum Dibunuh Siapa Sebenarnya Pembunuh Bayaran Itu Semua Orang Memandang Long Chen Dengan Ngeri Tidak Perlu Melihatku Jika Orang Lain Mencoba Membunuhmu Berkali-Kali Kamu Juga Akan Sama Denganku Long Chen Tertawa Semua Orang Tidak Bisa Berkata-Kata Sama Seperti Dia Jika Mereka Menjadi Sasaran Pembunuh Peringkat Emas Ungu Tidak Diketahui Berapa Kali Mereka Akan Mati Mereka Bukan Monster Seperti Dia Oh, Orang Itu Laki-Laki Tiba-Tiba, Seorang Murid Menyadari Bahwa Wajah Wanita Itu Telah Berubah Menjadi Pria Setelah Meninggal Itu Sebenarnya Pria Yang Sangat Jantan Dengan Janggut Memikirkan Bagaimana Dia Bertindak Seperti Wanita Centil Sebelumnya Rambut Mereka Berdiri Tegak Apa Yang Terjadi? Sekelompok Penegak Hukum Didakwa Melihat Mayat-Mayat Ini, Ekspresi Mereka Benar-Benar Berubah Berpikir Bahwa Para Murid Telah Saling Membunuh Di Sini Tidak Ada Yang Besar Empat Pembunuh Dari Blood Kill Hall Berhasil Menyelinap Masuk, Jelas Long Chen Para Pembunuh Dari Blood Kill Hall Ekspresi Penegak Hukum Menjadi Sangat Jelek Jangan Khawatir, Masalah Ini Tidak Ada Hubungannya Denganmu Jika Tingkat Pembunuh Ini Ingin Menyelinap Masuk, Maka Pertahanan Kita Hanya Ada Dalam Nama Wakil Ketua Sekte Tidak Akan Menghukummu Namun, Saya Harus Merepotkan Saudara-saudara Magang Senior Untuk Membersihkan Mayat-Mayat Ini Dan Melaporkan Masalah Ini Long Chen Tahu Mereka Khawatir Tentang Tanggung Jawab Bagaimanapun, Mereka Yang Bertanggung Jawab Atas Keamanan Tempat Ini Terima Kasih Banyak, Kakak Magang Kakak Long Chen Kami Akan Segera Membersihkan Mayat-Mayat Ini Sebenarnya, Penegak Hukum Ini Jauh Lebih Tua Dari Long Chen Tapi Mereka Tidak Berani Berperan Sebagai Senior Long Chen Membawa Tang Wan R Pergi Melihat Tidak Ada Orang Di Sekitar Dia Tertawa, Long Chen, Bagaimana Acting Saya Long Chen Tidak Bisa Berkata-Kata Dia Dengan Jijik Berkata, Mengapa Kamu Tidak Bertindak Sesuai Dengan Naskah Saya Bahkan Tidak Tahu Bagaimana Menanggapinya Selain Itu, Kapan Saya Pernah Mengatakan Saya Suka Dada Besar Petik 2 Huff, Jangan Repot-Repot Meskipun Anda Suka Berpura-Pura Menjadi Orang Yang Baik Saudari Mengki Telah Memberitahu Saya Yang Sebenarnya Setiap Kali Seorang Wanita Berdada Besar Muncul Ada Perubahan Yang Jelas Dalam Fluktuasi Spiritual Anda Meskipun Kamu Mungkin Bisa Menyembunyikannya Dariku Kamu Tidak Bisa Menyembunyikannya Di Depan Ahli Jiwa Seperti Saudari Mengki Anda Mungkin Tidak Melihat Dengan Mata Anda Tetapi Kekuatan Spiritual Anda Diam-Diam Mengukurnya Sister Mengki Hanya Memberi Anda Wajah Dengan Tidak Mengungkitnya Sekarang Giliran Tang Wan Er Yang Menatap Long Chen Dengan Jijik Long Chen Tidak Pernah Membayangkan Tindakan Silumannya Telah Lama Diperhatikan Oleh Mengki Terlepas Dari Betapa Tebal Wajahnya Dia Merasakan Sensasi Terbakar Di Pipinya Ah, Wan Er, Kamu Juga Tahu Sebagai Seorang Pria Seorang Pria Harus Energi Dan Bersemangat Untuk Belajar Ingin Mendapatkan Pengalaman Itulah Yang Mendorong Umat Manusia Untuk Maju Jelas Long Chen Katakan Apa Yang Ingin Anda Katakan Lebih Langsung Berhenti Berbicara Seperti Itu Tang Wan Er Ingin Langsung Ke Pokok Permasalahan Uh, Yah Yang Ingin Aku Tahu Adalah Perbedaan Persis Antara Dada Pria Dan Wanita Itu Sangat Penting Untuk Kultivasi Masa Depan Saya Wan Er, Bisakah Kamu Membantuku? Long Chen Menatap Dada Tang Wan Er Dengan Kerinduan Yang Besar Dasar, Marah Tang Wan Er Dia Mengangkat Tinjunya, Bertujuan Untuk Memukulinya Tapi Long Chen Tertawa Dan Menghindar Jangan Terlalu Picik Hanya Menyentuh Tidak Akan Menyebabkan Anda Kehilangan Masa Lebih Jauh, Bukankah Kita Hanya Membahas Kemungkinannya Jika Jawaban Anda Tidak, Maka Tidak Apa-Apa Bagaimana Anda Bisa Menjadi Bermusuhan Begitu Cepat? Petik 2 Long Chen Dikejar Sepanjang Perjalanan Kembali Ke Kam Mereka Oleh Tang Wan Er Namun, Setidaknya Itu Menghilangkan Kecanggungan Dia Yang Dilihat Oleh Mengki Di Masa Depan, Dia Harus Lebih Berhati-Hati Dia Harus Melihat Apakah Mereka Ada Sebelum Melihat Sebenarnya, Bahkan Long Chen Tidak Tau Mengapa Dia Menyukai Wanita Dengan Dada Besar Tapi Apakah Itu Mengki, Chuyao, Tang Wan Er, Atau Bahkan Yue Xiaokian Gerakan Mereka Semua Akan Menimbulkan Gelombang Besar Adapun Zian, Dia Selalu Mengenakan Gaun Spesialnya Sehingga Long Chen Tidak Bisa Melihat Sosoknya Dengan Jelas Dan Kemudian Untuk Zhongguyan, Dia Mendapat Kesan Buruk Tentangnya Begitu Dia Melihatnya Batuk, Siapa Yang Memintanya Untuk Memiliki Peti Yang Cukup Rata Untuk Kuda Berpacu Di Atasnya Pada Saat Ini, Long Chen Hampir Memastikan Teori Tertentu, Wanita Dengan Dada Besar Lebih Baik Misalnya, Xia Baichi Yang Diatemui Di Phoenix Cry Empire Atau Dari Keluarga Yin Yin Wu Shuang, Zhou Qingyu, Zhou Tianyi, Del Mereka Tajam Dan Tidak Baik, Dan Ciri Khas Mereka Lainnya Adalah Dada Datar Mereka Jadi Long Chen Datang Dengan Teorinya, Jika Dada Mereka Rata, Hati Mereka Juga Datar Jika Dada Mereka Pecah, Maka Jantung Mereka Juga Ikut Meledak Meskipun Prinsip Ini Belum Tentu Berlaku Untuk Semua Orang Pengalaman Long Chen Memberitahunya Bahwa Begitulah Adanya Teori Ini Pasti Tidak Akan Menipunya Wanita Dengan Dada Besar Seringkali Lebih Baik Tetapi Terkadang Mereka Tidak Cukup Menggunakan Kepala Mereka Wanita Dengan Dada Datar Lebih Rasional Membuat Mereka Lihai Dan Suka Skema Untuk Mengontrol Segalanya Tentu Saja, Tidak Ada Benar Dan Salah Yang Mutlak Tapi Ada Satu Fakta Tak Terbantahkan Yang Membuat Long Chen Menyukai Peti Besar Begitulah, Paling Tidak Mereka Merasa Nyaman Tetapi Ini Tidak Berarti Bahwa Dia Akan Menyukai Setiap Wanita Dengan Dada Besar Misalnya, Yao Nikian Tidak Bisa Lagi Dikatakan Besar Setidaknya Itu Akan Digambarkan Sebagai Besar Dan Begitu Itu Telah Melampaui Batas Yang Bisa Dipahami Oleh Long Chen, Dia Tidak Begitu Menyukainya Bos Long Chen Baru Saja Kembali Ke Kemahnya Ketika Gu Yang Datang Untuk Menyambutnya Kamu Harus Pergi Menemui Yue Zifeng Anak Kecil Itu Sepertinya Terjebak Pada Sesuatu Ah, Kepala Biara Datang Mencarimu Sepertinya Kepala Keluarga Sui Sedang Menunggu Untuk Bertemu Denganmu Kamu Harus Pergi Menemui Kepala Biara Dan Kemudian Pergi Menemui Yue Zifeng Petik 2 Untuk Apa Saya Melihat Sui Yun Chong Pertama Kali Dia Terlihat Seperti Zombie Yang Merangkak Keluar Dari Kuburnya Aku Akan Menemui Yue Zifeng Dulu Petik 2 Melihat Bahwa Long Chen Memiliki Masalah Nyata Yang Harus Diselesaikan Tang Wan Er Dengan Patuh Kembali Ke Kamarnya Sendiri Setidaknya, Di Depan Para Prajurit Dragon Blood Dia Harus Memberi Long Chen Ruang Itulah Yang Diajarkan Meng Ki Padanya Semua Pria Membutuhkan Wajah Ketika Dia Tiba Di Kamar Yue Zifeng Yue Zifeng Buru-Buru Menuangkan Secangkir Teh Untuknya Long Chen Minum Seteguk Setelah Pertengkarannya Dengan Tang Wan Er Tenggorokannya Terasa Sedikit Sakit Apa? Apakah Kamu Telah Dipengaruhi Oleh Si Idiot Yue Kian Shen Itu? Tanya Long Chen Dengan Ringan Bos, Bagaimana Kamu Tahu? Tanya Yue Zifeng Cih, Sebagai Kultifator Pedang Hati Daomu Harus Tegas Tetapi Pandangan Anda Jelas Terpaut Sekarang Dan Bahkan Fluktuasi Spiritual Anda Tidak Lagi Stabil Bahkan Si Idiot Spiritual Gu Yang Berhasil Merasakannya Kamu Pasti Mengira Aku Idiot Kata Long Chen Saya Sangat Terpengaruh Olehnya Saya Juga Memikirkan Bagaimana Menggabungkan Rune Dao Surgawi Kedalam Dao Pedang Saya Tapi Setelah Mencoba Berkali-Kali Aku Masih Tidak Bisa Melakukannya Kata Yue Zifeng Dengan Getir Ini Hanya Waktu Yang Singkat Jadi Wajar Jika Kamu Tidak Dapat Melakukannya Jika Ya Maka Anda Akan Lumpuh Selama Sisa Hidup Anda Long Chen Sekali Lagi Meminum Seteguk Teh Ekspresi Yue Zifeng Berubah Dia Tidak Mengerti Mengapa Long Chen Mengatakan Hal Seperti Itu Biar Ku Beritahukan Padamu Si Idiot Yue Qian Shen Itu Telah Menapaki Jalan Yang Tidak Bisa Kembali Jalur Pembudidaya Pedangnya Telah Mencapai Akhir Meskipun Ia Telah Menggabungkan Rune Dao Surgawinya Kedalam Dao Pedang Membuatnya Tampak Kuat Sebenarnya Itu Benar-Benar Bodoh Anda Benar-Benar Dipengaruhi Oleh Orang Bodoh Seperti Itu Saya Benar-Benar Tidak Bisa Berkata-Kata Long Chen Menggelengkan Kepalanya Bos Dengarkan Aku Ada Jalur Kultivasi Yang Tak Terhitung Jumlahnya Apakah Anda Memilih Dao Besar Atau Dao Kecil Selama Anda Bisa Mencapai Puncaknya Itu Adalah Jalan Yang Benar Kalian Berdua Adalah Pembudidaya Pedang Dan Pedang Dao Adalah Jalan Yang Benar Untukmu Setelah Anda Menggabungkan Rune Dao Surgawi Kedalam Pedang Dao Apakah Anda Akan Mengembangkan Dao Surgawi Atau Pedang Dao Mengapa Yue Qian Shen Menggabungkan Rune Dao Surgawinya Kedalam Suot Daonya Itu Karena Dia Tidak Cukup Percaya Diri Dengan Suot Daonya Apa Pedang Bagi Pembudidaya Pedang Itu Bukan Senjata Juga Bukan Sesuatu Untuk Diandalkan Itu Adalah Imanmu Anda Harus Yakin Akan Hal Itu Ketika Anda Memiliki Keyakinan Di Dalamnya Itu Dapat Mendatangkan Mukjizat Bagi Anda Jika Anda Yakin Itu Bisa Membelah Sungai Bintang Maka Itu Akan Bisa Jika Anda Yakin Itu Bisa Menghancurkan Dunia Itu Akan Bisa Tapi Ini Didasarkan Pada Apakah Anda Benar-Benar Percaya Atau Tidak Jadi Fakta Bahwa Anda Belum Menggabungkan Rune Dao Surgawi Anda Kedalam Dao Pedang Anda Adalah Keberuntungan Bagi Anda Jika Anda Benar-Benar Melakukannya Anda Tidak Akan Pernah Bisa Mencapai Puncak Dao Anda Kata Long Chen Dengan Serius Yue Zifeng Menjadi Pucat Dia Hampir Melakukan Kesalahan Yang Tidak Dapat Diperbaiki Unggungnya Dipenuhi Keringat Tapi Dia Juga Mendapatkan Lebih Banyak Kepercayaan Pada Suot Daonya Sekarang Saya Mengerti Katanya Penuh Terima Kasih Bagus Ingat Iman Lebih Penting Dari Yang Anda Pikirkan Mukjizat Yang Tak Terhitung Jumlahnya Berasal Dari Iman Baiklah Aku Akan Pergi Sekarang Petik 2 Sebenarnya Yue Zifeng Hanya Terpengaruh Oleh Betapa Kuatnya Serangan Yue Kianshan Tetapi Dengan Penjelasan Long Chen Dia Segera Memahami Kebenaran Long Chen Pergi Ke Kamar Sui Wuhan Dia Ingin Melihat Plot Apa Yang Sedang Dibuat Sui Yun Chong Sekarang Bab 752 Banding 752 Long Chen Ayo, Duduk Sui Wuhan Tersenyum Dan Menunjuk Ke Arah Sajadah Ada Tiga Sajadah Di Ruangan Itu Sui Wuhan Duduk Di Satu Sui Yun Chong Duduk Di Satu Dan Yang Terakhir Untuk Long Chen Menurut Aturan Normal Sebagai Murid Long Chen Tidak Memiliki Kualifikasi Untuk Duduk Di Sini Tapi Sui Wuhan Tidak Pernah Memperlakukan Long Chen Sebagai Murid Nah, Poin Utamanya Adalah Long Chen Tidak Pernah Memperlakukan Sui Wuhan Sebagai Kepala Biara Mereka Sudah Terbiasa Tidak Memiliki Senioritas Di Antara Mereka Long Chen Segera Duduk Tanpa Melihat Ke Sui Yun Chong Dia Bertanya Pada Sui Wuhan Kepala Biara Kamu Ingin Bertemu Denganku Bukan Wuhan Yang Ingin Melihatmu Tapi Aku Sui Yun Chong Sedikit Kesal Oh, Bukankah Ini Kepala Keluarga Sui Bukankah Wakil Ketua Sekte Mengatakan Anda Harus Menghadapi Tembok Dan Merenungkan Kesalahan Anda Anda Sudah Melampaui Long Chen Dengan Sengaja Menggunakan Transcendent Dengan Cara Yang Terdengar Seperti Dia Mengatakan Dia Telah Mati Sui Yun Chong Sangat Marah Ketika Topik Ini Diangkat Tapi Dia Dengan Acu Tak Acu Berkata Saya Datang Menemui Anda Untuk Mendiskusikan Sesuatu Petik 2 Saya Tidak Punya Apa-Apa Untuk Dikatakan Kepada Anda Long Chen Menggelengkan Kepalanya Kamu Kamu Bahkan Tidak Akan Mendengarkan Apa Yang Aku Katakan Mengamuk Sui Yun Chong Melihat Rubah Tua Yang Cerdik Ini Menjadi Sangat Marah Hanya Dari Beberapa Kata Dari Long Chen Sui Wuhan Tidak Bisa Menahan Tawa Di Dalam Seperti Yang Dia Pikirkan Orang Jahat Paling Baik Ditangani Oleh Orang Jahat Sui Wuhan Memiliki Keluhan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dengan Kepala Keluarganya Ini Ketika Sui Yun Chong Meminta Untuk Melihat Long Chen Dia Benar-Benar Berpikir Untuk Menolak Tapi Kemudian Dia Juga Ingin Melihat Obat Apa Yang Dia Pakai Untuk Ingin Melihat Long Chen Sekarang Ada Satu Hal Yang Dia Yakini Pasti Akan Ada Pertunjukan Yang Bagus Untuk Ditonton Ketika Keduanya Bertemu Dan Seperti Yang Diharapkan Long Chen Hanya Membuka Mulutnya Tiga Kali Dan Sui Yun Chong Hampir Meledak Apa Yang Harus Didengarkan Anda Menginginkan Mutiara Air Surgawi Apa Lagi Yang Perlu Didiskusikan Kata Long Chen Dengan Jijik Sui Yun Chong Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Menahan Amarahnya Dia Berkata Pada Dirinya Sendiri Bahwa Dia Harus Bertahan Dia Harus Bertahan Saya Membawa Sesuatu Yang Sangat Anda Butuhkan Kalau Soal Nilainya Itu Pasti Di Atas Mutiara Air Surgawi Kata Sui Yun Chong Maka Kamu Harus Menyimpannya Apa Hubungannya Dengan Saya Dengan Karakter Anda Yang Kikir Apakah Anda Benar-Benar Akan Melakukan Sesuatu Yang Akan Membuat Anda Rugi Bahkan Hantu Pun Tidak Akan Mempercayai Ceritamu Long Chen Dengan Kasar Memotongnya Melihat Ekspresi Marah Sui Yun Chong Sui Wuhan Tidak Bisa Menahan Tawa Dia Menegur Long Chen Diskusikan Ini Dengan Benar Meskipun Dia Menegurnya Bahunya Gemetar Karena Upaya Menahan Tawanya Sui Yun Chong Mungkin Adalah Kepala Keluarga Sui Dan Digunakan Untuk Perdebatan Verbal Dengan Orang Lain Tetapi Long Chen Tidak Pernah Bertindak Sesuai Dengan Standar Mulutnya Akan Mengatakan Apapun Dan Sui Yun Chong Belum Pernah Bertemu Orang Seperti Itu Itu Karena Tidak Pernah Ada Orang Yang Berani Berbicara Dengannya Seperti Itu Jadi Dia Tidak Punya Pengalaman Baiklah, Untuk Menghadap Kepala Biara Saya Saya Akan Berbicara Terus Terang Keluarkan Apapun Yang Kamu Punya Dan Mari Kita Lihat Apakah Itu Memuaskan Atau Tidak Kata Long Chen Long Chen Juga Ingin Melihat Apa Yang Dia Bawa Dia Jelas Tahu Bahwa Long Chen Tidak Ingin Berdagang Tetapi Dia Masih Datang Dia Pasti Memiliki Kepercayaan Diri Atau Dia Tidak Akan Datang Untuk Mempermalukan Dirinya Sendiri Sui Yun Chong Tidak Mengatakan Apa-Apa Lagi Dan Mengeluarkan Tas Yang Elegan Membuka Kasing Dia Mengungkapkan Jimat Batu Giok Jimat Batu Giok Itu Seukuran Kepalan Tangan Cahaya Bisa Terlihat Menari Di Dalamnya Dan Kekuatan Spasial Yang Mega Perlahan Memenuhi Ruangan Jimat Giok Menusuk Dunia Petik 2 Meskipun Dia Tahu Bahwa Sui Yun Chong Pasti Membawa Sesuatu Yang Luar Biasa Sui Wuhan Tidak Bisa Menahan Tangis Kaget Ekspresi Yang Sedikit Kesakitan Dan Tidak Mau Muncul Di Wajah Sui Yun Chong Iya, Ini Adalah Sesuatu Yang Diturunkan Dari Zaman Kuno Tanda Di Atasnya Adalah Karakter Abadi, Roh Dengan Kata Lain, Ini Adalah Jimat Giok Menusuk Dunia Yang Terhubung Ke Dunia Roh Ia Mampu Menembus Penghalang Antar Dunia Dan Memungkinkan Anda Untuk Melakukan Perjalanan Bola Balik Petik 2 Dunia Roh Long Chen Sangat Terkejut Bukankah Dari Sanalah Dewa Hutan Itu Berasal? Kamu Tahu Tentang Dunia Roh? Sekarang Giliran Sui Yun Chong Yang Terkejut Aku Pernah Mendengarnya Bagaimana Jimat Giok Penusuk Dunia Ini Digunakan? Tanya Long Chen Anda Dapat Mengaktifkannya Dimana Saja Sesuka Anda Ini Akan Memungkinkan Anda Untuk Menerobos Ruang Untuk Memasuki Dunia Roh Namun Dalam Sebulan, Anda Harus Mengandalkan Jimat Untuk Kembali Anda Harus Mengaktifkan Jimat Di Tempat Yang Sama Dengan Tempat Anda Tiba Di Dunia Roh Jika Anda Melewatkan Batas Waktu Satu Bulan Itu, Anda Tidak Akan Pernah Bisa Kembali Kata Sui Wu Hen Ia Itu Benar, Kamu Harus Tahu Bahwa Spirit World Dipenuhi Dengan Magical Beast Kuno Yang Tak Terhitung Jumlahnya Magical Beast Itu Sebagian Besar Memiliki Garis Keturunan Murni Yang Memberi Mereka Potensi Tak Terbatas Dan Kekuatan Besar Mengki Memiliki Kekuatan Spiritual Yang Luas, Tetapi Dia Bahkan Tidak Memiliki Satu Magical Beast Yang Baik Bagi Seorang Kultifator Jiwa Seperti Itu Untuk Memasuki Jalan Abadi Akan Sangat Berbahaya Anda Harus Sangat Jelas Tentang Itu Kata Sui Yun Chong Ekspresi Sui Wu Hen Berubah Sedikit Rubah Tua Benar-Benar Rubah Tua Dia Tahu Bahwa Long Chen Adalah Seseorang Yang Sangat Peduli Dengan Hubungannya Dia Akan Rela Melakukan Apapun Untuk Orang-Orang Di Sampingnya Itu Terutama Berlaku Untuk Mengki Dengan Menggunakan Keamanannya Untuk Memikat Long Chen Bisa Dikatakan Dia Benar-Benar Menyerang Kerentanan Long Chen Kepala Keluarga, Anda Benar-Benar Bersedia Untuk Ditempatkan Di Ibu Kota Sui Guansi Sepertinya Nine Yang Battle Halbert Dari Keluarga Sui Kami Telah Dibuang Olehmu Kata Sui Wu Hen Sembilan Yang Battle Halbert Itu Adalah Item Harta Karun Yang Langka Itu Berisi Energi Yang Yang Ganas Di Dalam Dan Sangat Berharga Itu Adalah Harta Paling Berharga Keluarga Sui Itu Adalah Sesuatu Yang Diketahui Setiap Ahli Di Keluarga Sui Untuk Sui Yun Chong Tiba-Tiba Memiliki World Piercing Jade Talisman Entah Dari Mana Jelas Dia Telah Memperdagangkan Nine Yang Battle Halbert Long Chen Tidak Akan Setuju Untuk Berdagang Untuk Nine Yang Battle Halbert Tapi Jimat Giyok Penusuk Dunia Ini Adalah Sesuatu Yang Pasti Akan Memikatnya Dia Tidak Akan Membiarkan Mengki Menghadapi Bahaya Sui Wu Hen Mengatakan Ini Untuk Memastikan Long Chen Berhati-Hati Dia Harus Jelas Tentang Segalanya Karena Begitu Sui Guansi Memperoleh Mutiara Air Surgawi Kemungkinan Dia Menjadi Peringkat Tiga Celestial Sangat Tinggi Dan Untuk Keluarga Sui, Mereka Pasti Tidak Akan Melakukan Investasi Untuk Uang Jika Sui Guansi Maju Menjadi Peringkat Tiga Celestial Maka Begitu Mereka Memasuki Jalan Abadi Orang Pertama Yang Akan Dia Bunuh Pasti Long Chen Itu Sangat Menarik Kalau Begitu Izinkan Saya Bertanya Berapa Banyak Orang Yang Bisa Menggunakan Jimat Batu Menusuk Dunia Ini Tanya Long Chen 2.2 Long Chen Tidak Bisa Menahan Kekecewaan Jika Hanya Dua Orang Yang Bisa Menggunakannya Maka Dia Tidak Bisa Membawa Tang Wan Air Dan Menganggapnya Sebagai House Pet Yang Bagus Juga Saat Ini Peralatan Rumah Tangga Mereka Hanya Dapat Digunakan Sebagai Tunggangan Mereka Tidak Cukup Kuat Untuk Bertarung Bersama Mereka Lagi Long Chen Benar-Benar Tersentuh Karena Di Perbatasan Kekaisaran Tangisan Phoenix Di Desa Tanpa Nama Dia Telah Melihat Dewa Hutan Menerobos Kekosongan Untuk Kembali Ke Dunia Roh Dan Dari Saluran Spasial Itu Dia Telah Melihat Pemandangan Yang Mengejutkan Ada Pohon-Pohon Besar Dan Kuno Burung-Burung Sebesar Gunung Dan Binatang Berharga Yang Tak Terhitung Jumlahnya Pasti Akan Ada Magical Beast Yang Kuat Untuk Ditangkap Di Sana Pertama Mengki Membutuhkan Magical Beast Yang Kuat Untuk Melindungi Dirinya Sendiri Jika Tidak Dia Benar-Benar Akan Sangat Mengkhawatirkannya Meskipun Energi Jiwanya Kuat Tokoh-Tokoh Sepenting Celestial Akan Diberikan Item Jiwa Untuk Melindungi Diri Mereka Sendiri Jika Kekuatan Spiritual Mereka Sendiri Tidak Cukup Kuat Kedua Long Chen Juga Perlu Pergi Ke Dunia Jiwa Untuk Menemukan Beberapa Pohon Yang Dapat Menampung Lebih Banyak Energi Kehidupan Untuk Menggantikan Pohonnya Saat Ini Jika Tidak Dia Akan Tertekan Saat Bertarung Melawan Celestial Di Masa Depan Ketiga Dia Ingin Melihat Apakah Dia Bisa Menemukan Beberapa Petunjuk Tentang Dewa Hutan Terakhir Kali Kehidupan Surgawi Turun Yang Diberikan Long Chen Telah Menyelamatkannya Dan Orang-Orang Di Sisinya Beberapa Kali Hutang Itu Sangat Besar Dan Dia Harus Menemukan Cara Untuk Mengembalikannya Hal Ini Tidak Buruk Tapi Sepertinya Aku Akan Sangat Dirugikan Jika Aku Menerimanya Long Chen Menggelengkan Kepalanya Oh, Mengapa Kamu Mengatakannya? Tanya Sui Yun Chong Dengan Ringan Sebagai Rubah Tua Yang Cerdik Dia Tahu Dia Telah Menemukan Titik Lemah Long Chen Dia Tahu Long Chen Pasti Ingin Berdagang Tetapi Dia Hanya Mencoba Menawar Dan Menaikkan Harga Dia Telah Melihat Hal Seperti Itu Berkali-Kali Sekarang Jadi Dia Sangat Tenang Dia Merasa Bahwa Inisiatif Sekarang Ada Di Tangannya Dia Tidak Khawatir Long Chen Tidak Berdagang Long Chen Tersenyum Sedikit Pada Sui Yun Chong Aku Tahu Apa Yang Kamu Pikirkan Aku Tidak Bisa Tidak Mengkhawatirkan Kecerdasanmu Petik 2 Oh, Saya Ingin Mendengar Lebih Banyak Tentang Itu Sui Yun Chong Hanya Tersenyum Tipis Dia Sudah Lama Bersiap Untuk Ini Saya Benar-Benar Menginginkan Ini Tetapi Ada Beberapa Poin Penting Pertama, Apakah Anda Pernah Pergi Ke Dunia Roh Tanya Long Chen Tidak Tapi Jangan Repot-Repot Memberitahuku Bahwa Ada Catatan Jika Hanya Teori Yang Berguna Apa Gunanya Praktiknya Kamu Belum Pergi Ke Dunia Roh Jadi Bagaimana Kamu Tahu Aku Tidak Akan Langsung Dibunuh Oleh Peringkat 7 Atau Bahkan Peringkat 8 Magical Beast Begitu Aku Masuk Tanya Long Chen Ini Kedua Bahkan Jika Aku Bisa Sampai Disana Dengan Selamat Legenda Mengatakan Bahwa Hutan Disana Sangat Besar Sehingga Menelan Langit Dan Binatang Buas Besar Berkeliaran Di Darat Tidakkah Kita Akan Merasa Sulit Untuk Mengambil Satu Langkah Pun Ke Arah Manapun Lanjut Long Chen Sui Yun Chong Tidak Bisa Berkata-Kata Kata-Kata Long Chen Masuk Akal Dan Dia Tidak Bisa Membalas Dia Akan Mengatakan Beberapa Kata Teoritis Ketika Long Chen Membuka Mulutnya Lagi Ketiga Bahkan Jika Tidak Ada Magical Beast Yang Menghalangi Jalan Kita Dan Semuanya Berjalan Lancar Menurutmu Apakah Magical Beast Yang Kuat Akan Membiarkan Dirinya Ditangkap Oleh Kita Semudah Babi Hanya Dalam Waktu Satu Bulan Kami Harus Mencari Dan Menangkap Magical Beast Yang Kuat Lalu Juga Kembali Ke Lokasi Awal Kami Menurut Anda Seberapa Tinggi Peluang Kita Jika Kita Tidak Dapat Menangkap Magical Beast Yang Kuat Akan Lebih Baik Bagi Kita Untuk Menangkap Beberapa Magical Beast Yang Lebih Lemah Di Dunia Ini Maka, Saya Tidak Perlu Menyanyiakan Mutiara Air Surgawi Ini Jadi, Kepala Keluarga Yang Terhormat Katakan Padaku, Dengan Kebijaksanaanmu Menurutmu Seberapa Besar Hatiku Untuk Menyetujui Lamaranmu Tanya Long Chen Sui Yun Chong Langsung Tidak Bisa Berkata-Kata Menurut Analisis Long Chen Sepertinya Dia Satu-Satunya Yang Kalah Tetapi Dunia Roh Dipenuhi Dengan Harta Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dan Kesempatan Tak Terbatas Jika Keberuntunganmu Bagus, Kata Sui Yun Chong Berdalih Tidakkah Menurutmu Berbicara Padaku Tentang Keberuntungan Adalah Sebuah Provokasi Long Chen Menunjuk Kesabuk Yang Masih Dikenakannya Di Pinggangnya Sui Yun Chong Segera Memikirkan Keberuntungan Long Chen Yang Menantang Surga Hatinya Hancur, Tetapi Dia Mempertahankan Ekspresi Tenang Kalau Begitu Biarkan Aku Mendengar Saranmu Saran Saya Sangat Sederhana Aku Akan Bertukar Denganmu Kata Long Chen Menyebabkan Sui Yun Chong Senang Tapi, Kamu Harus Membayarku Tambahan 3 Juta Batu Roh Kelas Menengah Petik 2 Senyum Sui Yun Chong Menghilang Bab 753 Ketika Sui Yun Chong Pergi Dengan Ekspresi Muramnya Long Chen Tiba-Tiba Tertawa Aku Kaya, Aku Kaya Long Chen Awalnya Berencana Untuk Berdagang Satu-Satunya Alasan Dia Mengemukakan Begitu Banyak Kekurangan Adalah Untuk Menipu Sui Yun Chong Dengan Lebih Banyak Uang Dimana Para Ahli Puncak Wastelen Timur Akan Berkumpul Ini Benar-Benar Akan Sangat Berbahaya Bagi Mengki Kata Long Chen Sui Wuhan Mengangguk Bahaya Jalan Abadi Jauh Melampaui Ranah Rahasia Jiuli Yang Kamu Masuki Sebelumnya Alam Rahasia Itu Hanyalah Setitik Debu Yang Ditinggalkan Oleh Kehancuran Dunia Dari Zaman Kuno Tapi Jalan Abadi Adalah Dunia Kecil Yang Sejati Ada Seperangkat Hukum Baru Di Sana Dikabarkan Bahwa Jalan Abadi Memiliki Dasar Bagi Seorang Kultifator Untuk Menjadi Dewa Atau Dewa Tentu Saja, Jalan Abadi Telah Lama Hancur Ini Adalah Jalur Terputus Yang Tidak Dapat Dihubungkan Kembali Oleh Siapapun Jadi Tidak Ada Lagi Dewa Atau Makhluk Abadi Yang Pernah Muncul Di Benua Surga Beladiri Bagaimanapun, Jalan Abadi Adalah Dunianya Sendiri Jadi Anda Harus Berhati-Hati Anda Tidak Hanya Harus Berhati-Hati Terhadap Para Ahli Yang Benar Dan Korup Tetapi Anda Juga Harus Berhati-Hati Terhadap Ahli Dari Ras Lain Petik 2 Ras Lain Tanya Long Chen Sui Wuhan Dengan Sungguh-Sungguh Berkata Ya, The Eastern Wasteland Mungkin Tempat Yang Sunyi Tapi Masih Ada Sekte Dan Ratusan Ras Yang Tak Terhitung Jumlahnya Beberapa Ras Itu Bahkan Lebih Kuat Dari Sekte Suantian Dao Kami Petik 2 Betulkah Mereka Bahkan Lebih Kuat Dari Sekte Suantian Dao Long Chen Kaget Iya Lebih Tepatnya Mereka Lebih Kuat Dari Sekte Cabang Wasteland Timur Kita Kekuatan Sekte Cabang Kami Adalah Setetes Di Lautan Dibandingkan Dengan Sekte Kepala Di Central Plains Adapun Ras Itu Ada Beberapa Yang Mewarisi Garis Keturunan Dari Era Abadi Mereka Jarang Berinteraksi Dengan Seluruh Dunia Untuk Menjaga Kemurnian Garis Keturunan Mereka Tidak Pernah Menikah Di Luar Ras Mereka Ada Banyak Balapan Dan Sangat Mudah Untuk Mengenalinya Jika Anda Bisa Menghindarinya Jangan Memprovokasi Mereka Klan Mereka Sangat Protektif Selain Mendominasi Dan Tidak Masuk Akal Memperingatkan Sui Wu Hen Selama Mereka Tidak Memprovokasi Saya Saya Tentu Tidak Akan Terlalu Bosan Untuk Memprovokasi Mereka Tetapi Jika Mereka Mencoba Menggertak Saya Anda Tahu Temperamen Saya Jika Itu Tertahankan Maka Saya Akan Menanggungnya Tetapi Jika Tidak Maka Tidak Ada Jalan Lain Kata Long Chen Long Chen Tidak Pernah Menganggap Dirinya Sebagai Seseorang Yang Memprovokasi Orang Lain Tetapi Ketika Orang Lain Memprovokasi Dia Dia Pasti Tidak Akan Mundur Jalur Kultivasi Adalah Salah Satu Dimana Jika Anda Berkompromi Musuh Anda Akan Terus Memaksa Anda Kembali Jika Anda Menginginkan Harga Diri Anda Harus Menunjukkan Taring Anda Untuk Menunjukkan Kepada Orang Lain Bahwa Anda Bukan Mangsa Ras Itu Memiliki Garis Keturunan Kuno Dan Mereka Mewarisi Kemampuan Khusus Anda Harus Berhati-Hati Tentang Mereka Namun, Bukanlah Jalan Yang Benar Jalan Yang Rusak Atau Ras-Ras Yang Paling Menakutkan Yang Paling Menakutkan Adalah Penduduk Asli Dari Jalan Abadi Teror Melintas Di Mata Sui Wuhan Masih Ada Orang Yang Tinggal Di Sana Long Chen Tercengang Iya, Tempat Itu Adalah Dunia Yang Ada Di Samping Dunia Kita Dikatakan Bahwa Orang-Orang Itu Adalah Pelindung Paling Awal Dari Jalan Abadi Tetapi Kemudian, Untuk Beberapa Alasan Yang Tidak Diketahui Jalan Abadi Dihancurkan Dan Menjadi Tidak Memiliki Pemilik Menjadi Entitas Yang Terpisah Dari Benua Surga Beladiri Jalan Abadi Dikatakan Sebagai Fondasi Untuk Menjadi Abadi Atau Dewa Jadi Para Pembudidaya Yang Tak Terhitung Jumlahnya Ingin Menjelajahi Misteri Di Dalamnya Setiap Seribu Tahun, Para Ahli Akan Secara Paksa Membuka Jalan Abadi Dan Mengirim Murid Mereka Sebagai Percobaan Karena Kehancurannya, Jalan Abadi Diubah Menjadi Beberapa Bagian Yang Terpisah The Eastern Wasteland Memiliki Celah Untuk Salah Satu Bagian Tersebut Hati-hati, Karena Ketika Saya Memasuki Jalan Abadi Saya Berada Dalam Kelompok Yang Terdiri Dari Tujuh Orang Dan Kami Akhirnya Disergap Oleh Orang-Orang Asli Akibatnya, Saya Adalah Satu-Satunya Yang Melarikan Diri Dengan Hidup Saya Orang Aborigin Memperlakukan Murid-Murid Yang Menjalani Persidangan Sebagai Penjajah, Sebagai Musuh Pada Saat Yang Sama, Mereka Juga Dipandang Sebagai Mangsa Sehingga Mereka Akan Membantai Anda Begitu Mereka Melihat Anda Petik 2 Sui Wuhan Kembali Keingatannya Saat Itu Itu Benar-Benar Perjuangan Yang Putus Asa Orang-Orang Aborigin Itu Terlalu Kejam Tampaknya Jimat Diok Tembik Dunia Sui Yun Chong Benar-Benar Datang Pada Waktu Yang Tepat Jika Saya Tidak Bisa Menemukan Beberapa Magical Beast Yang Kuat Saya Merasa Mengki Seharusnya Tidak Mengambil Bahaya Ini Kata Long Chen Penjinak Binatang Tanpa Binatang Ajaib Yang Kuat Terlalu Lemah Selain Ancaman Itu Jalan Abadi Itu Sendiri Penuh Dengan Bahaya Anda Benar-Benar Tidak Bisa Ceroboh Memperingatkan Sui Wuhan Kakak, Jangan Khawatir Saya Bukan Tipe Orang Yang Akan Mempermainkan Hidup Saya Kata Long Chen Sambil Tertawa Meninggalkan Kediaman Sui Wuhan Dia Kembali Ke Kamarnya Sendiri Apa Yang Tidak Diharapkan Long Chen Adalah Ada Tamu Yang Menunggunya Tamu Itu Sedang Mengobrol Dengan Tang Wan R Suster Biluo Oh, Bukankah Kamu Memanggilku Istri Saat Itu Apakah Anda Menolak Untuk Mengakui Kebenaran Hua Biluo Tertawa Tidak, Kamu Pasti Tidak Bisa Bercanda Seperti Ini Ini Mungkin Berakibat Fatal Long Chen Buru-Buru Melambaikan Tangannya Di Depan Gadis Yang Mudah Cemburu Seperti Tang Wan R Bagaimana Dia Bisa Membuat Lelucon Seperti Itu Dia Tidak Akan Mampu Menanggung Biaya Harapan Hidupnya Lihat Saja Ekspresi Bodohmu Apakah Menurut Anda Dia Akan Begitu Tidak Masuk Akal Suster Biluo Telah Menjelaskan Apa Yang Terjadi Di Antara Kalian Berdua Padaku Bagi Anda Untuk Menjadi Gugup Ini Apakah Itu Berarti Anda Memiliki Hati Nurani Yang Bersalah Tang Wan R Memutar Matanya Oh, Tang Wan R Benar-Benar Mengerti Apa Yang Terjadi Tanpa Merasa Cemburu Sungguh Langka Long Chen Tersenyum Ke Arah Hua Biluo Bagaimana Dengan Keluargamu Hua Jinrong Sudah Mati Saya Pribadi Membunuhnya Hasilnya Saya Menjadi Pewaris Keluarga Di Masa Depan Aku Datang Kesini Untuk Mencarimu Dan Menarikmu Kedalam Keluarga Ku Hua Kata Hua Biluo Long Chen Terkejut Tetapi Kemudian Melihat Sedikit Lengkungan Di Sudut Mulutnya Dia Menyadari Bahwa Dia Sedang Bercanda Lalu Bagaimana Dengan Jalan Abadi Ya, Itulah Yang Ingin Saya Bicarakan Dengan Anda Saya Tidak Akan Berpartisipasi Dalam Jalan Abadi Saya Juga Sudah Menyerah Pada Perjuangan Jalur Beladiri Kata Hua Biluo Mengapa Demikian Baik Long Chen Dan Tang Wan R Terkejut Karena Aku Lelah Setelah Apa Yang Terjadi Kali Ini Saya Menemukan Bahwa Saya Hanyalah Daun Yang Mengapung Di Laut Yang Marah Itulah Jalur Kultivasi Tidak Ada Yang Bisa Saya Kendalikan Tetapi Jika Saya Menarik Diri Dari Jalur Beladiri Dan Dengan Tenang Fokus Menjadi Kepala Keluarga Saya Akan Bisa Menjalani Kehidupan Yang Santai Saya Seorang Celestial Dan Begitu Saya Mencapai Ekspansi Laut Kemudian Dengan Item Harta Milik Keluarga Saya Yang Mempertahankan Keberuntungan Karma Kami Saya Bisa Menjalani Hidup Tanpa Beban Hua Biluo Tersenyum Puas Tapi Long Chen Dan Tang Wan R Tidak Bisa Menahan Perasaan Sedikit Kecewa Sepertinya Mereka Telah Kehilangan Teman Kalau Begitu Aku Harus Memberimu Selamat Mulai Sekarang Kamu Akan Bebas Kata Long Chen Sambil Tersenyum Tidak Ada Jalan Lain Dibandingkan Kalian Berdua Aku Kurang Berbakat Dan Juga Kepercayaan Diri Dan Hal Yang Paling Saya Kurangi Adalah Keberuntungan Wan R Melakukannya Dengan Baik Dan Meng Ki Juga Memilikinya Mereka Berdua Wanitamu Tapi Kau Hanya Memperlakukanku Sebagai Teman Kata Hua Biluo Dengan Sedikit Kecewa Batuk, Bukankah Baik Berteman? Kata Long Chen Dengan Canggung Baiklah, Jangan Bicarakan Itu Saya Hanya Datang Kesini Untuk Memberitahu Anda Hal Ini Sehingga Anda Tidak Akan Mengkhawatirkan Saya Ketika Jalan Abadi Terbuka Selain Itu, Ingatlah Untuk Pergi Menemui Istri Yang Anda Rampas Ketika Anda Punya Waktu Mungkin Anda Bisa Meninggalkan Sesuatu Untuk Saya Kamu Mengerti Kata Hua Biluo Meskipun Dia Melakukan Yang Terbaik Untuk Bersikap Natural Wajahnya Sedikit Memerah Setelah Mengirim Hua Biluo Long Chen Tidak Bisa Menahan Perasaan Tidak Nyaman Di Dalam Seorang Jenius Yang Sangat Agung Di Alam Rahasia Jiuli Sekarang Berubah Seperti Ini Ketajaman Dan Kesombongannya Telah Dihancurkan Oleh Berlalunya Waktu Tanpa Ampun Dia Telah Kehilangan Hati Ambisius Seorang Seniman Bela Diri Apakah Kau Memikirkan Kapan Harus Pergi Menemui Saudari Itu Dan Meninggalkan Sesuatu Di Dalam Dirinya Kata Tang Wan R Dengan Sangat Terus Terang Long Chen Tidak Bisa Berkata-Kata Gadis Ini Menjadi Semakin Korup Di Bawah Pengaruhnya Bagaimana Dia Bisa Mengatakan Sesuatu Secara Langsung Hei Hei Lelucon Macam Apa Itu Apa Menurutmu Aku Bodoh Petik 2 Tang Wan R Tertawa Dan Memeluk Lengan Long Chen Aku Hanya Menggodamu Apa Kamu Tidak Suka Wanita Cantik Sister Biluo Sangat Cantik Dan Petik 2 Tang Wan R Menunjuk Dadanya Dengan Tangannya Artinya Hua Biluo Juga Seorang Wanita Dengan Dada Yang Besar Sebenarnya Saya Selalu Merasa Bahwa Menyukai Seseorang Sepenuhnya Bergantung Pada Perasaan Yang Mereka Berikan Kepada Saya Aku Tidak Memiliki Perasaan Seperti Itu Terhadapnya Aku Juga Tidak Akan Merasakan Dorongan Untuk Mempertaruhkan Nyawaku Untuknya Jadi Kamu Bisa Yakin Bahwa Aku Tidak Menyukainya Long Chen Menggelengkan Kepalanya Menempatkannya Seperti Itu Membuat Tang Wan R Tersenyum Baiklah Karena Kau Berkata Seperti Itu Aku Akan Mengizinkanmu Untuk Pergi Mencari Saudari Biluo Ketika Kau Benar-Benar Tidak Bisa Menahannya Lagi Long Chen Mengamuk Kamu Gadis Bodoh Tanpa Perasaan Sebagai Dasar Bukankah Itu Tidak Ada Bedanya Dengan Binatang Buas Yang Sedang Kawin Karena Kamu Suka Ketika Aku Meninggalkan Sesuatu Bagaimana Kalau Aku Meninggalkan Sesuatu Untukmu Sekarang Petik 2 Tidak Keesokan Harinya Sui Yun Chong Kembali Dengan 3 Juta Batu Roh Kelas Menengah Dan Jimat Gyok Penusuk Dunia Baru Kemudian Long Chen Menyerahkan Mutiara Air Surgawi Setelah Pertukaran Kedua Belah Pihak Tersenyum Sinis Setelah Mendapatkan Jimat Gyok Menusuk Dunia Long Chen Memanggil Mengki Dari Pengasingan Mengki Telah Sepenuhnya Menempatkan Tandanya Pada Semua Kristal Spiritual Dan Itu Tidak Lagi Membebani Dia Untuk Menyimpannya Di Ruang Spiritualnya Dia Bisa Dengan Mudah Memperbaikinya Dari Waktu Ke Waktu Dan Itu Tidak Akan Mempengaruhi Kemampuan Bertarungnya Begitu Dia Mengatur Beberapa Hal Dengan Sui Wu Hen Dia Membawa Mengki Keluar Dari Suantian Daosek Mengki Memanggil Valet Phoenix Sparrownya Dan Mereka Bergegas Ke Kejauhan Bab 754 Banding 754 Long Chen, Kami Sudah Terbang Selama 3 Hari Mengapa Kita Harus Pergi Sejauh Ini Mengki Tidak Bisa Membantu Tetapi Bertanya Padanya Pada Akhirnya Tentu Saja Untuk Keamanan Setelah Jimat Giyok Penusuk Dunia Diaktifkan Kita Akan Berada Di Dunia Roh Selama Sebulan Saat Kami Kembali Kami Akan Kembali Ke Lokasi Awal Kami Jadi Yang Terbaik Bagi Kita Untuk Menjauh Dari Sekte Suantian Dao Namun, Jarak Ini Seharusnya Cukup Ayo Cari Tempat Yang Bagus Oh, Lembah Gunung Itu Lumayan Petik 2 Long Chen Tiba-Tiba Memperhatikan Lembah Gunung Yang Besar Medan Yang Terjal Dipenuhi Dengan Batu-Batu Besar Dan Sangat Luas Itu Tempat Yang Bagus Turun Ke Tanah Mengki Mengerutkan Kening Bukankah Tempat Ini Terlalu Menarik? Hei Hei Jika Tidak Ada Yang Mengikuti Kita Maka Pertimbangkan Betapa Terpencilnya Tempat Ini Apakah Menarik Atau Tidak Tapi Jika Ada Orang Yang Mengikuti Kita Maka Mereka Punya Banyak Cara Untuk Menemukan Kita Bahkan Jika Kami Menemukan Tempat Tersembunyi Mereka Tetap Akan Menemukannya Long Chen Tersenyum Maksud Anda? Kurang Lebih Hantu Tua Sui Yun Chong Itu Benar-Benar Membenciku Saya 90% Yakin Dia Sedang Merencanakan Sesuatu Kata Long Chen Ah Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan? Petik Dua Tidak Apa-Apa Jika Dia Ingin Bermain-Main Aku Akan Bermain Dengannya Sampai Mati Tunggu Sebentar Sementara Saya Menyiapkan Semuanya Petik Dua Long Chen Mulai Bekerja Di Puncak Empat Gunung Yang Mengelilinginya Dia Menyiapkan Beberapa Hal Mengki Tidak Tahu Apa Itu Tapi Dia Tahu Kepala Long Chen Penuh Dengan Pikiran Teraneh Setelah Mengaturnya Dia Mengeluarkan Hal Tertentu Itu Seukuran Papan Catur Dan Dipenuhi Garis Disformasi Tanya Mengki Ya Piringan Formasi Saya Meminta Kepala Biara Untuk Meminjamnya Tanpa Malu-Malu Dari Wakil Ketua Sekte Long Chen Tersenyum Senyuman Itu Agak Menyedihkan Atau Mungkin Sangat Celaka Long Chen Kamu Adalah Hehe Tidak Apa-Apa Itu Hanya Dalam Kasus Kemungkinan Tertentu Kita Tidak Bisa Sembarangan Membiarkan Orang Lain Berkomplot Melawan Kita Petik Dua Long Chen Dengan Hati-Hati Mengubur Disformasi Jauh Di Bawah Tanah Dan Kemudian Menghapus Tanda Apapun Dari Apa Yang Telah Dia Lakukan Semuanya Terlihat Sangat Normal Dia Kemudian Mengeluarkan 16 Batu Yang Memancarkan Fluktuasi Yang Ganas Dia Mengubur Mereka Dalam Lingkaran Selebar Beberapa Mil Di Sekitar Piringan Formasi Begitu Dia Mengubur Batu Terakhir Fluktuasi Kuat Itu Segera Lenyap Bahkan Dengan Kekuatan Spiritual Tidak Mungkin Untuk Merasakannya Baiklah Semuanya Sudah Diatur Semoga Bermanfaat Long Chen Menepuk Tangannya Ayo Aktifkan Jimat Giyok Penusuk Dunia Petik Dua Jimat Itu Muncul Di Tangannya Menggunakan Kekuatan Spiritualnya Dia Mengaktifkannya Rune Batu Giyok Menyala Dan Kekuatan Spasial Yang Kuat Meletus Portal Tembus Pandang Muncul Di Depan Long Chen Itu Seperti Pusaran Dan Tidak Mungkin Untuk Melihat Apa Yang Ada Di Sisi Lain Mengki, Pegang Aku Petik Dua Mengki Sedikit Gugup Dia Memegang Rat Long Chen Sementara Long Chen Melingkarkan Lengan Di Pinggangnya Mengambil Napas Dalam-Dalam Dia Menyerbu Melalui Portal Itu Saat Keduanya Memasuki Portal Mereka Langsung Menghilang Portal Itu Juga Perlahan Menghilang Semuanya Kembali Tenang Keesokan Harinya Tiga Sosok Muncul Di Sini Salah Satunya Sedang Memegang Perangkat Flashing Iya Dia Mengaktifkan World Piercing Jadi Talisman Di Sini He He Long Chen Kamu Pasti Sudah Mati Sekarang Petik Dua Setelah Mengatakan Itu Orang Itu Meninggalkan Bekas Di Tanah Lalu Mereka Bertiga Pergi Mereka Tidak Menyadari Bahwa Di Beberapa Puncak Gunung Yang Jauh Empat Giyok Fotografi Merekamnya Long Chen Tidak Merasakan Kekuatan Robek Spasial Yang Kuat Begitu Dia Melangkah Melalui Portal Dia Menemukan Dirinya Berada Di Hutan Yang Sangat Luas Sebelum Dia Bisa Dengan Hati-Hati Mengukur Lingkungannya Hatinya Bergetar Dan Dia Buru-Buru Menghindar Kesamping Dengan Mengki Bang, Bunga Besar Dengan Kejam Menggigit Tempat Mereka Baru Saja Berada Kelopak Bunga Itu Sebenarnya Memiliki Duri Yang Menyeramkan Cairan Hijau Keluar Dari Duri Sementara Long Chen Menghindar Tanaman Merambat Yang Tak Terhitung Jumlahnya Tiba-Tiba Melesat Seperti Ular Berbisa Ke Arahnya Mereka Sangat Cepat Dan Banyak Tidak Mungkin Menghindari Mereka Semua Long Chen Mendengus Dan Bila Api Mengubah Semua Tanaman Merambat Itu Menjadi Abu Tanaman Merambat Tampaknya Ketakutan Dan Di Depan Tatapan Tercengang Long Chen Mereka Menghilang Di Bawah Tanah Kemudian Melihat Kembali Ke Bunga Itu Dia Menemukan Bahwa Bunga Itu Juga Telah Menghilang Tempat Ini Sangat Aneh Dia Merasa Kedinginan Long Chen, Bukankah Kamu Mengatakan Bahwa Dunia Roh Itu Damai Bahwa Para Ahli Di Sini Semuanya Santai Tapi Ini, Meng Ki Terkejut, Tumbuhan Yang Ganas Ini Tampaknya Tidak Terlalu Santai Aku, Aku Tidak Tahu Saya Sebelumnya Bertemu Dengan Seorang Ahli Dari Dunia Roh Dan Dia Benar-Benar Mudah Bergaul Long Chen Melihat Sekeliling Dengan Ekspresi Bingung Pepohonan Di Sini Sangat Besar Dan Ki Spiritualnya Sangat Padat Itu Sama Dengan Adegan Yang Dia Ingat Ketika Ahli Dunia Roh Pergi Perbedaannya Adalah Bahwa Dunia Yang Dikunjungi Ahli Itu Penuh Dengan Kedamaian Dan Ketenangan Sementara Tempat Ini Aneh Dan Gelap Itu Memberinya Perasaan Bahwa Ada Pembunuh Dimana-Mana Membuat Sarafnya Tegang Ini Benar-Benar Aneh Bukankah Ini Dunia Roh Tidak Mungkin Sui Yun Chong Menipuku Tanya Long Chen Tiba-Tiba, Seekor Nyamuk Terbang Melewati Long Chen Dan Kelopak Emas Membunuhnya Itu Adalah Item Jiwa Mengki Nyamuk Itu Sebesar Telur Ayam Setelah Dipotong Menjadi Dua Corongnya Terus Maju Menusuk Pohon Besar Seolah-olah Itu Adalah Baja Tempat Dimana Pohon Itu Tertusuk Segera Mulai Terkorosi Ekspresi Long Chen Dan Mengki Berubah Nyamuk Biasa Sebenarnya Memiliki Racun Yang Begitu Menakutkan Mengki, Kita Harus Mengaktifkan Kekuatan Spiritual Kita Untuk Menemukan Jalan Tempat Ini Terlalu Aneh Kata Long Chen Saat Dia Mulai Maju Dengan Hati-Hati Tempat Ini Terlalu Berbahaya Mereka Mungkin Terluka Karena Kecerobohan Sekecil Apapun Ini Bukan Pertanda Baik Ah, Sial, Aku Hampir Lupa Meninggalkan Bekas Kita Masih Harus Kembali Kesini Long Chen Menepuk Kepalanya Sendiri Dia Hampir Melupakan Hal Penting Seperti Itu Hutan Di Sini Terlalu Lebat Tanpa Tanda Yang Sangat Mencolok Kami Tidak Akan Dapat Menemukannya Lagi Petik 2 Long Chen Memanggil Bola Api Dia Melemparkannya Kedalam Hutan Dan Itu Meletus Membakar Semuanya Dalam Beberapa Mil Meski Tindakan Ini Agak Berlebihan Tidak Ada Jalan Lain Jika Mereka Tidak Dapat Menemukan Tempat Ini Lagi Dalam Waktu Satu Bulan Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Kembali Mengki, Apakah Anda Sudah Memulai Jam Pasir? Tanya Long Chen Iya, Petik 2 Jam Pasir Tidak Berada Di Lingkaran Spasialnya Karena Ruang Di Sana Statis Itu Ada Di Ruang Spiritualnya Dan Saat Ini Menghitung Mundur Waktu Yang Tersisa Meski Ada Juga Matahari Di Dunia Ini Siapa Yang Tahu Apakah Satu Hari Masih 24 Jam Di Sini Setelah Membakar Ruang Yang Luas Dan Juga Meninggalkan Jejak Spiritual Mereka Berdua Sekali Lagi Mulai Bergerak Maju Dengan Hati-Hati Tempat Ini Penuh Dengan Pegunungan Tinggi Dan Hutan Lebat Mereka Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Di Sini Dan Long Chen Tidak Berani Mengaktifkan Sayapnya Dan Terbang Ke Udara Terlalu Mudah Bagi Magical Beast Yang Kuat Untuk Menguncinya Di Atas Sana Saat Mereka Maju, Long Chen Menemukan Hutan Itu Terlalu Menakutkan Bahkan Serangga Di Sini Mengamuk Dan Sebagian Besar Beracun Begitu Mereka Melihat Long Chen Mereka Akan Menyerang Dengan Gila Lebih Jauh Lagi Bahkan Vegetasi Di Sini Memiliki Kekuatan Serangan Yang Sangat Tinggi Kadang-kadang Mereka Mengirimkan Serangan Dari Bawah Tanah Beruntung Mengki Dan Long Chen Sama-sama Ahli Spiritual Mereka Berhasil Menghindari Serangan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Saat Mereka Maju Akhirnya Mereka Sampai Di Puncak Gunung Yang Tinggi Wow, Indah Sekali Mengki Berteriak Kaget Saat Melihat Pemandangan Di Depan Mereka Ada Danau Besar Di Satu Sisi Kolam Ada Tebing Setinggi 10 Mil Air Terjun Jatuh, Melepaskan Kabut Tak Berujung Di Bawah Sinar Matahari, Pelangi Besar Terpantul Dikabut Danau Itu Lebarnya Lebih Dari 100 Mil Itu Dikelilingi Oleh Pegunungan Dan Itu Benar-Benar Luar Biasa Indah Long Chen Bahkan Melupakan Bahaya Sebelumnya Dan Sangat Santai Ledakan Tiba-Tiba, Langit Menjadi Gelap Long Chen Dan Mengki Keduanya Melompat Ketakutan Dan Buru-Buru Mendongak Sosok Besar Sedang Terbang Di Atas Langit Magical Beast Peringkat Ketujuh Mengki Dan Long Chen Merasa Kedinginan Untunglah Mereka Menyembunyikan Aura Mereka Selama Ini Jika Mereka Diperhatikan Oleh Magical Beast Yang Begitu Kuat Mereka Akan Dikutuk Ia Bertanduk Di Kepalanya Dan Cakarnya Bersisik Ini Seharusnya Adalah Elang Bertanduk Skala Azure Kuno Dikabarkan Bahwa Ia Memiliki Garis Keturunan Elang Naga Dan Ia Sangat Kuat Hampir Tak Tertandingi Di Alam Yang Sama Kata Mengki Jadi Maksudmu Itu Sangat Kuat Long Chen Tertarik Ya, Itu Benar-Benar Sangat Kuat Sayapnya Seperti Besi Dan Cakarnya Seperti Baja Itu Dapat Merobek Ruang Dan Yang Paling Menakutkan Dari Semuanya Sebagai Atribut Angin Magical Beast Kecepatannya Tak Tertandingi Ini Adalah Magical Beast Yang Sangat Kuat Puji Mengki Jika Sekuat Ini Maka Mari Kita Tangkap Sebagai House Pet Untuk Anda Long Chen Mengepalkan Tinjunya Mengki Melompat Magical Beast Peringkat Ketujuh Yang Memiliki Garis Keturunan Kuno Adalah Eksistensi Yang Bahkan Dapat Menantang Wakil Sekte Master Long Chen Jangan Main-Main Bahkan Jika Kita Bisa Mengalahkan Magical Beast Peringkat Ketujuh Dengan Kekuatan Spiritual Saya Saat Ini Saya Tidak Mungkin Menundukkannya Petik 2 He he, Bukankah Aku Berhasil Merayu Perisur Gawi Sepertimu Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Percayalah, Kita Pasti Bisa Melakukan Ini Kata Long Chen Pertama-Tama Kita Harus Melihat Apa Yang Dilakukannya Mungkin Sarangnya Ada Di Dekat Sini Long Chen Dan Mengki Terus Mengawasi Elang Mereka Melihatnya Terbang Langsung Ke Danau Bab 755 Elang Bertanduk Skala Azure Itu Terbang Langsung Ke Danau Sayapnya Tiba-Tiba Melebar Dan Salah Satu Sayap Besar Itu Menebas Ke Air Gunung-Gunung Di Sekitarnya Berguncang Dan Air Meletus Ke Udara Angin Astral Yang Ganas Menghancurkan Batu-Batu Besar Di Dekatnya Kepala Besar Tiba-Tiba Keluar Dari Air Itu Adalah Kepala Ular Sanca Itu Sangat Besar, Hampir Seukuran Gunung Kecil Long Chen Tidak Menyangka Bahwa Danau Yang Tenang Dan Tenang Ini Akan Menyembunyikan Ular Piton Sebesar Itu Selanjutnya, Dari Auranya, Itu Juga Magical Beast Peringkat Ketujuh Piton Baru Saja Muncul Saat Menyemburkan Kabut Hitam Suara Anem Memenuhi Udara, Hampir Seperti Mencicit Seolah-olah Ruang Angkasa Sedang Terkorosi Elang Bertanduk Skala Azure Mengepakkan Sayapnya Dan Melesat Langsung Ke Awan Itu Sangat Cepat, Dengan Mudah Menghindari Kabut Racun Setelah Itu, Tanduknya Mulai Bersinar Sinar Cahaya Ditembakkan, Menusuk Ke Arah Ular Sanca Seperti Pedang Ini Adalah Kemampuan Bawaan Long Chen Benar-Benar Terkejut Serangan Ini Mengandung Kekuatan Pengunci Tidak Mungkin Untuk Mengelak Sinar Cahayanya Sangat Cepat, Dan Langsung Mengenai Kepala Piton Kepalanya Langsung Meledak Itu Terbunuh Dalam Satu Pukulan Elang Itu Meraih Mayat Piton Dan Mulai Terbang Kembali Ke Arah Long Chen Tubuh Piton Tertinggal Di Tanah Kesempatan Yang Bagus Long Chen Menarik Mengki Keluar Dari Penglihatan Elang Dan Kemudian Melompat Ke Ekor Ular Piton Mengki Menjadi Pucat Long Chen, Apa Yang Kamu Lakukan? Long Chen Membuka Timbangan Dan Mereka Berdua Bersembunyi Di Bawahnya Dia Kemudian Mengeluarkan Pedang Dan Menusuknya Ketubuh Ular Piton Itu Yang Mengejutkan Long Chen Adalah Piton Ini Benar-Benar Kuat Bahkan Tanpa Perlindungan Sisiknya, Dagingnya Sangat Keras Dia Hampir Tidak Bisa Menusuknya Dia Memasang Pedang Ketubuhnya, Menggunakannya Sebagai Pegangan Dan Seperti Yang Diharapkan, Dia Baru Saja Selesai Ketika Elang Terbang Lebih Tinggi Ke Udara Dan Tubuh Piton Juga Meninggalkan Tanah Tapi Dengan Pegangan Ini, Long Chen Tidak Akan Terlempar Elang Bertanduk Skala Azure Ini Adalah Binatang Ajaib Peringkat Ketujuh Itu Sempurna Untukmu, Bagaimana Kita Bisa Melepaskannya Begitu Saja Long Chen Tertawa Kamu Sudah Gila, Magical Bis Peringkat Ketujuh Ini Memiliki Garis Keturunan Kuno Bahkan Seorang Ahli Tingkat Leluhur Akan Dipaksa Untuk Lari Jika Mereka Tidak Memiliki Item Harta Karun Anda Benar-Benar Ingin Menaklukkannya, Mengki Tidak Tahu Harus Berkata Apa Long Chen Selalu Melakukan Hal-Hal Gila Seperti Itu Istri Bodoh, Kamu Lupa Bahwa Aku Adalah Seorang Alkemis Karena Dia Membawa Piton Ini, Dia Pasti Berencana Memakannya Hehehe Long Chen Mengeluarkan Satu Dosis Obat Dia Mengoleskannya Keluka Yang Dia Buat Dengan Pedangnya Obat Ini Cepat Meresap Kedalam Daging Dan Menghilang Apakah Anda Pikir Saya Datang Tanpa Persiapan Saya Membuat Semua Jenis Obat Untuk Digunakan Racun, Pencahar, Anestesi, Korosif, Afro Batu, Bagaimanapun Saya Memiliki Semua Yang Kami Inginkan Long Chen Hampir Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Pantas Long Chen Benar-Benar Telah Membuat Banyak Persiapan Sebelum Memasuki Dunia Roh Saat Dia Menambahkan Lebih Banyak Obat Kelukanya Dia Berbisik, Saya Menambahkan Semua Jenis Obat Kali Ini Selama Memakan Daging Ular Sanca Ini Walaupun Hanya Satu Gigitan Dengan Dosis Yang Saya Pakai Saat Ini Dia Akan Segera Terkena Diare Dan Tidak Dapat Menggunakan Energi Apapun Tubuhnya Akan Lemas Dan Lemas Pada Saat Itu Akan Lebih Mudah Bagi Anda Untuk Menempatkan Jejak Spiritual Di Atasnya Petik 2 Akankah Apakah Itu Benar-Benar Berhasil Mengki Mungkin Memiliki Kepercayaan Pada Long Chen Tetapi Dia Masih Tidak Bisa Membantu Tetapi Merasa Ini Agak Gila Ini Adalah Magical Beast Peringkat Ketujuh Dia Bahkan Tidak Pernah Berpikir Untuk Menaklukkannya Dibandingkan Dengan Long Chen Dia Benar-Benar Konservatif Anda Akan Melukai Ego Calon Pria Anda Jika Anda Terus Menanyainya Kata Long Chen Dengan Ekspresi Terluka Tinggalkan Tindakan Seperti Ini Untuk Wan R Saya Berbicara Dengan Serius Apakah Kamu Benar-Benar Percaya Diri Mengki Menegur Tentu Saja Selama Ia Memakan Daging Ini Ia Akan Segera Roboh Saya Telah Menggunakan Sepuluh Kali Lipat Dosisnya Pasti Tidak Akan Ada Masalah Long Chen Menepuk Dadanya Kalau Begitu Mudah-Mudahan Surga Akan Membuatnya Memakannya Dengan Cepat Doa Mengki Berdoa Ke Surga Long Chen Memutar Matanya Jika Surga Tidak Menyebabkan Masalah Tambahan Untuknya Dia Harus Menyalakan Dupa Sebagai Tanda Terima Kasih Mereka Terbang Selama Lebih Dari Enam Jam Long Chen Dan Mengki Tidak Berani Melihat Keluar Takut Dirasakan Oleh Elang Bertanduk Skala Azure Tiba-Tiba, Teriakan Burung Yang Tajam Terdengar Dari Azure Skale Hornet Eagle Long Chen Merasa Dirinya Jatuh Mayat Piton Dengan Cepat Jatuh Dari Langit Dia Sangat Terkejut Apa Yang Sedang Terjadi Teriakan Azure Skale Hornet Eagle Penuh Dengan Amarah Pada Saat Yang Sama Dia Mendengar Suara Gemuruh Yang Keras Long Chen Buru-Buru Melihat Keluar Ketika Dia Melihat Apa Yang Sedang Terjadi Dia Terkejut Di Puncak Gunung Yang Besar Ada Sarang Burung Yang Sangat Besar Namun Sarang Itu Sekarang Berlumuran Darah Seekor Kadal Besar Sedang Melahap Mayat Anak Ayam Dengan Gila Ada Empat Sisa Telur Yang Pecah Di Sini Sepertinya Anak Ayam Baru Saja Menetas Mata Mereka Belum Terbuka Dan Mereka Tidak Punya Bulu Ada Noda Darah Tidak Jauh Dari Cangkang Telur Jelas Seekor Anak Ayam Telah Dimakan Dan Kadal Itu Pada Yang Kedua Ledakan Elang Bertanduk Skala Azure Langsung Menyerbu Cakar Besarnya Dengan Kejam Menghantam Kadal Itu Tapi Ketika Hinggap Di Kulit Kadal Percikan Api Beterbangan Dan Suara Menusuk Telinga Terdengar Seperti Besi Di Besi Meskipun Cakar Itu Tidak Melukai Kadal Itu Kekuatan Yang Sangat Besar Membuatnya Terlempar Ke Udara Ia Terbang Dari Sarang Dan Jatuh Dari Gunung Sembilan Kadal Spike Mengki Berteriak Kaget Tubuh Sembilan Spike Lizard Ini Sangat Besar Sekitar Ukuran Yang Sama Dengan Azure Skale Hornet Eagle Itu Tertutup Sisik Tebal Dan Anggota Badan Pendeknya Tampak Sangat Kuat Apakah Kadal Sembilan Spike Ini Kuat? Tanya Longchen Mengki Adalah Orang Yang Merupakan Ahli Sejati Dalam Magical Beast Iya, Iya Itu Tidak Terlalu Luar Biasa Hal Utama Adalah Kemampuan Pertahanannya Terlalu Mengerikan Ia Tidak Memiliki Musuh Alami Karena Hanya Beberapa Magical Beast Yang Dapat Mematahkan Pertahanannya Jelas Mengki Namun, Itu Adalah Perampok Tercelah Dan Hal Favoritnya Adalah Memakan Anak-Anak Dari Magical Beast Lainnya Bahkan Jika Itu Diperhatikan Magical Beast Lainnya Tidak Dapat Melakukan Apapun Dengan Pertahanannya Namun, Karena Kekuatan Serangannya Terbatas Pada Dasarnya Ia Hanyalah Pembuat Onar Ini Tidak Cocok Sebagai Hal Sepet Petik 2 Sungguh Luar Biasa Bahkan Dunia Magical Beast Memiliki Orang-Orang Yang Tidak Berjalan Di Jalur Yang Sama Longchen Menemukan Ini Sangat Tak Terduga Kedua Binatang Itu Bertempur Dengan Gila-Gilaan Sekarang Ledakan Mengguncang Langit Pertahanan Sembilan Spike Lizard Terlalu Kuat Dan Itu Bisa Mengabaikan Azure Skale Hornet Eagle Ia Jelas Ingin Memakan Dua Ekor Anak Ayam Yang Tersisa Tapi Elang Bertanduk Skala Azure Dengan Gila-Gilaan Memblokirnya Longchen Tidak Bisa Menahan Nafas Magical Beast Sangat Mengamuk Tapi Seorang Ibu Memiliki Instingnya Sendiri Itu Sebenarnya Tidak Akan Membiarkannya Menjangkau Anak-Anaknya Adapun Manusia Petik Dua Seekor Harimau Meskipun Kejam Tidak Akan Melahap Anaknya Magical Beast Bahkan Lebih Mengamuk Tetapi Ketika Mereka Menghadapi Bahaya Mereka Masih Akan Mempertaruhkan Nyawa Untuk Melindungi Anak-Anak Mereka Tapi Bagaimana Dengan Manusia Kejadian Perkelahian Keluarga Bahkan Anak Laki-Laki Membunuh Ayah Adalah Hal Biasa Sisi Mana Yang Benar-Benar Kejam Elang Bertanduk Skala Azure Tidak Dapat Melakukan Apapun Pada Sembilan Kadal Spike Itu Dipaksa Untuk Jatuh Berulang-Ulang Tiba-Tiba, Tanduknya Mulai Bersinar Dan Seberkas Cahaya Melesat Ke Arah Kadal Itu Darah Memercik Palung Berdarah Telah Dipotong Di Kepala Kadal Tapi Lukanya Tidak Fatal Itu Tidak Patah Melewati Tulang Pertahanan Nine Spike Lisat Benar-Benar Mengerikan Lapisan Pertahanan Pertama Adalah Kulitnya Sedangkan Pertahanan Kedua Adalah Tulangnya Selain Itu, Tengkoraknya Sangat Sulit Untuk Melindungi Bagian Vitalnya Itulah Mengapa Praktis Tidak Ada Predator Alami Kata Mengki Azure Skale Hornet Eagle Terus Mengeluarkan Rentetan Kemarahan Dan Menggunakan Kemampuan Bawaannya Beberapa Kali Meskipun Itu Menyebabkan Cedera Pada Sembilan Kadal Spike Itu Tidak Berakibat Fatal Selanjutnya, Saat Ia Melepaskan Lebih Banyak Serangannya Energi Intinya Dengan Cepat Turun Serangannya Tidak Lagi Sekuat Sebelumnya Long Chen, Mari Kita Diam-Diam Pergi Mengambil Dua Anak Ayam Itu Kata Mengki Dari Situasi Saat Ini Untuk Sementara Lang Bertanduk Skala Azure Tidak Akan Bisa Menghentikan Sembilan Kadal Paku Dari Mendaki Kembali Ke Atas Gunung Dan Melahap Dua Anak Ayam Yang Tersisa Bagaimanapun, Itu Adalah Dua Kehidupan Baru Dan Mengki Tidak Tega Membiarkan Mereka Dimakan Begitu Saja Kami Tidak Bisa Jika Kita Ingin Kesana Kita Harus Melewati Tebing Itu Jika Kita Pergi Secara Langsung Mereka Akan Melihat Kita Dan Lang Bertanduk Skala Azure Akan Menganggap Kita Ingin Memakan Anak-Anaknya Jadi Ia Akan Menyerang Kita Dan Jalan Memutar Akan Memakan Waktu Terlalu Lama Long Chen Menggelengkan Kepalanya Mengki Dengan Sedih Menggelengkan Kepalanya Long Chen Dengan Lembut Menghiburnya Mari Kita Terus Menonton Mungkin Sesuatu Yang Tidak Terduga Akan Terjadi Petik Dua Keduanya Terus Bersembunyi Dan Menonton Seperti Yang Diharapkan Kekuatan Azure Skale Hornet Eagle Dengan Cepat Turun The Nine Spike Lizard Telah Memanfaatkannya Kulitnya Tebal Dan Sebagai Makhluk Berdarah Dingin Ia Tidak Terlalu Sensitif Terhadap Rasa Sakit Lukanya Tidak Mempengaruhi Kemampuan Bertarungnya Pertarungan Gila Kedua Magical Beast Telah Menghancurkan Hutan Di Sekitarnya Sejauh Ribuan Mil Saat Pertarungan Mereka Hampir Mencapai Akhirnya Cahaya Tujuh Warna Menyala Menerangi Langit Tekanan Menakutkan Turun Begitu Tekanan Itu Muncul Kedua Magical Beast Berhenti Bertarung Mendonga Mereka Melihat Sosok Berkobar Dengan Cahaya Tujuh Warna Phoenix Darah Suci Mata Merah Mengki Dipenuhi Dengan Keterkejutan Tubuhnya Gemetar Tanpa Sadar Eksistensi Dari Legenda Telah Muncul Di Sini Bab 756 Banding 756 Kenapa Tidak Ada Yang Berjalan Sesuai Rencana Longchen Merasakan Sakit Kepala Datang Awalnya, Mereka Hanya Berencana Untuk Menundukan Elang Bertanduk Skala Azure Tapi Kemudian, Sembilan Kadal Spike Muncul Entah Dari Mana Akhirnya, Seekor Burung Yang Lebih Menakutkan Muncul Sekarang Semuanya Telah Berkembang Sepenuhnya Di Luar Kendali Longchen Phoenix Darah Suci Mata Merah Ini Adalah Keturunan Dari Phoenix Surgawi Era Abadi Phoenix Surgawi Adalah Eksistensi Yang Terkenal Seperti Naga Sejati Tampaknya Phoenix Darah Suci Mata Merah Ini Tertidur Di Bawah Tanah Tetapi Pertempuran Sengit Mereka Mengganggunya Marah Sekarang, Mengki Pucat Dalam Cahaya Tujuh Warna Itu Redeye Secret Blood Phoenix Melepaskan Tekanan Yang Menakutkan The Azure Skale Hornet Eagle Dan Nine Spike Lizard Tidak Lagi Berani Bergerak The Redeye Secret Blood Phoenix Juga Merupakan Magical Beast Peringkat Ketujuh Tapi Ia Memiliki Jejak Garis Keturunan Dewa Phoenix Meskipun Jejak Itu Benar-Benar Hanya Jejak Tekanan Garis Darah Semacam Ini Dapat Menaklukkan Semua Binatang Ajaib Lainnya Jelas Mengki Tiba-Tiba, Redeye Secret Blood Phoenix Bergerak Tanda Di Sayapnya Berkedip-Kedip Dan Tubuhnya Yang Besar Melesat Kedepan Seperti Meteorit Tujuh Warna Ia Meninggalkan Pelangi Yang Indah Di Jalannya Tapi Baik Mengki Maupun Longchen Tidak Berminat Untuk Menghargai Keindahannya Mereka Bahkan Tidak Berani Bernapas Dan Menyembunyikan Aura Mereka Sebaik Mungkin Jika Redeye Secret Blood Phoenix Memperhatikan Mereka Maka Itu Benar-Benar Akan Berakhir Bagi Mereka The Redeye Secret Blood Phoenix Baru Saja Bergerak Ketika Azure Skale Hornet Eagle Melarikan Diri Ia Bahkan Tidak Memiliki Keberanian Untuk Bertarung Sayap Redeye Secret Blood Phoenix Menyebar Dan Tanda Di Bulunya Menyala Panah Bulu Yang Tak Terhitung Jumlahnya Ditembakkan Ke Arah Azure Skale Hornet Eagle Lubang Membelah Tubuhnya Dan Darah Memercik Dari Langit Longchen Terkejut Melihat Bahwa Panah Bulu Ini Mengandung Energi Logam Di Dalamnya Yang Membuatnya Sangat Kuat Elang Bertanduk Skala Azure Menjerit Sedih Dan Jatuh Ke Tanah Kepalanya Telah Ditusuk Dan Setelah Berjuang Beberapa Kali Dia Tidak Lagi Bergerak Magical Beast Peringkat Ketujuh Yang Menakutkan Telah Terbunuh Begitu Saja Hati Mengki Dan Longchen Berdebar-Debar Elang Bertanduk Skala Azure Dengan Mudah Membunuh Ular Piton Besar Itu Dan Sekarang Redeye Secret Blood Phoenix Juga Dengan Mudah Menembakkan Azure Skale Hornet Eagle The Nine Spike Lizard Juga Melarikan Diri Untuk Hidupnya Meskipun Kecepatannya Tidak Cepat Selama Tidak Mengenai Kepalanya Dia Masih Memiliki Kesempatan Untuk Melarikan Diri Tapi Tiba-Tiba Bulu Tertentu Di Kepala Redeye Secret Blood Phoenix Terangkat Bulu Itu Tertutup Rune Dan Semuanya Menyala Menyebabkan Gemuruh Di Langit Itu Adalah Bulu Asli Dari Redeye Secret Blood Phoenix Kekuatan Garis Keturunannya Terkonsentrasi Pada Bulu Asli Itu Dikabarkan Bahwa Kekuatannya Cukup Untuk Meluap Ke Bumi Dan Menghancurkan Langit Mengki Menutup Mulutnya Karena Terkejut Informasi Ini Adalah Sesuatu Yang Dielihat Di Beberapa Teks Kuno Siapa Yang Tahu Apakah Itu Benar Atau Salah Tapi Melihatnya Mengaktifkan Bulu Aslinya Jantungnya Berdebar Kencang Gemuruh Datang Dari Kepala Redeye Secret Blood Phoenix Bulu Aslinya Menghilang Berubah Menjadi Langit Penuh Rune Mereka Berkumpul Bersama Untuk Menjadi Panah Tujuh Warna Yang Ditembakkan Ke Arah Sembilan Kadal Spike Kecepatannya Terlalu Cepat Long Chen Dan Mengki Baru Saja Melihat Bentuk Panah Ketika Tiba Tepat Di Depan Sembilan Spike Lizard Yang Mengejutkan Kepala Nine Spike Lizard Langsung Meledak Ia Bahkan Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Bersuara Long Chen Dan Mengki Saling Berpelukan Erat Keduanya Bisa Mendengar Detak Jantung Satu Sama Lain Phoenix Darah Suci Mata Merah Ini Terlalu Menakutkan Itu Telah Membunuh Dua Magical Beast Peringkat Ketujuh Dalam Satu Tembakan Masing-Masing Selanjutnya Magical Beast Peringkat Ketujuh Itu Adalah Keberadaan Yang Sangat Kuat Jangan Melihat Kita Jangan Melihat Kita Tidak Melihat Kita Sial, Ia Melihat Kita Long Chen Sedang Berdoa Ketika Dia Melingkarkan Lengannya Di Pinggang Mengki Dan Sayap Petir Muncul Di Punggungnya Dia Bergegas Pergi Dia Baru Saja Terbang Ketika Panah Bulu Menyebabkan Ekor Ular Piton Itu Meledak Meskipun Melarikan Diri Terlebih Dahulu Jangkauan Anak Panah Itu Terlalu Besar Dan Keduanya Masih Dipukul Bas, Gaun Bulu Tiba-Tiba Muncul Di Mengki Itu Melepaskan Penghalang Cahaya Bang Penghalang Itu Hancur Pertahanan Gaun Bulu Menki Mungkin Dapat Memblokir Serangan Ahli Ekspansi Laut Tetapi Tidak Dapat Memblokir Serangan Phoenix Darah Suci Redeye Itu Adalah Magical Beast Peringkat Ketujuh Itu Adalah Level Yang Sama Dengan Rana Ekspansi Laut Pembudidaya Manusia Tapi Ini Merujuk Pada Magical Beast Biasa Melawan Ahli Ekspansi Laut Biasa Piton Besar Bisa Dianggap Sebagai Magical Beast Peringkat Ketujuh Biasa Ini Mungkin Dianggap Sedikit Lebih Kuat Dari Rata-Rata Dan Karenanya Akan Membutuhkan Tiga Hingga Lima Ahli Ekspansi Laut Untuk Mengalahkannya Adapun Azure Skale Hornet Eagle, Ia Memiliki Garis Keturunan Kuno Dan Memiliki Kemampuan Surgawi Bawaan Bahkan Ahli Leluhur Hanya Akan Bisa Melarikan Diri Jika Mereka Tidak Memiliki Senjata Harta Karun Adapun Phoenix Darah Suci Mata Merah Ini, Meskipun Garis Keturunannya Tidak Murni, Ia Masih Merupakan Keturunan Dari Phoenix Surgawi Garis Keturunannya Mengandung Teknik Bawaan, Dan Tanpa Item Harta Karun Untuk Melindungi Diri Mereka Sendiri, Bahkan Ahli Leluhur Akan Berada Dalam Bahaya Terbunuh Dalam Satu Tembakan Jadi Pertahanan Gaun Bulu Mengki Hancur Namun, Kekuatan Spiritualnya Sangat Kuat, Jadi Dia Memanggil Tiga Penghalang Satu Demi Satu Di Penghalang Ketiga, Panah Juga Menghilang Mengki, Bersembunyi Lebih Jauh Ke Belakang Aku Akan Menanganinya Long Chen Mendorong Mengki Lebih Jauh Long Chen Mengki Langsung Panik Phoenix Darah Suci Mata Merah Ini Sangat Kuat Tidak Mungkin Mereka Bisa Mengalahkannya Tetapi Jika Mereka Tidak Bisa Mengalahkannya Apa Yang Harus Mereka Lakukan Lari Berlari Di Hadapan Redeye Secret Blood Phoenix Itu Benar-Benar Lelucon Bahkan Elang Bertanduk Skala Azure Atribut Angin Binatang Ajaib Tidak Memiliki Kualifikasi Untuk Melarikan Diri Darinya Mereka Bahkan Memiliki Lebih Sedikit Kesempatan Long Chen Kita Akan Menanganinya Bersama-sama Mengki Membentuk Segel Tangan Sosok Ilusi Muncul Di Belakangnya Itu Adalah Tanda Kekuatan Spiritualnya Benar-Benar Meledak Bagus Tapi Tidak Sekarang Dukung Saya Dari Jauh Untuk Saat Ini Saya Akan Membutuhkan Bantuan Anda Nanti Petik 2 Dengan Raungan Marah Long Chen Mengaktifkan Cincin Surgawi Dan Armor Pertempuran Bintang 4 Energi Tak Berujung Melonjak Di Dalam Tubuhnya Dan Kepercayaan Dirinya Tumbuh Pesat Minum Darah Muncul Di Tangannya Dia Menemukan Bahwa Blood Drinker Telah Mencapai Tingkat Kekuatan Yang Sama Sekali Baru Tetapi Tampaknya Juga Masih Dalam Periode Perbaikan Itu Masih Belum Pulih Sepenuhnya Tapi Selama Ini Itu Bisa Membantu Long Chen Keluar Di Depan Phoenix Darah Suci Redeye Yang Sangat Menakutkan Ini Dia Tidak Bisa Menahan Sedikitpun Dia Mendorong Kekuatannya Ke Puncaknya Kekuatan Ini Mengisinya Dengan Niat Bertempur Tidak Menunggu Redeye Secret Blood Phoenix Long Chen Melesat Kedepan Sebuah Gambar Pedang Menebas Di Atasnya Tapi Gambar Pedang Itu Bahkan Tidak Mendarat Di Tubuh Redeye Secret Blood Phoenix Sebelum Dihancurkan Oleh Penghalang Penghalang Itu Adalah Pertahanan Otomatis Dari Bulunya Serangan Long Chen Bahkan Tidak Mampu Mematahkan Pertahanan Otomatis Semacam Ini Sial, Dia Benar-Benar Ahli Dalam Menyerang Dan Bertahan Long Chen Sangat Terkejut Serangannya Sangat Tajam Dan Sekarang Pertahanannya Sangat Mengerikan Tidak Heran Azuray Sekali Hornet Eagle Dan Nine Spike Lizat Bahkan Tidak Memiliki Keinginan Untuk Melawannya Sebelum Melarikan Diri Elang Bertanduk Skala Azuray Bahkan Telah Meninggalkan Anak-Anaknya Tiba-Tiba Redeye Secret Blood Phoenix Mengeluarkan Teriakan Burung Matanya Seperti Dua Matahari Yang Terik Mereka Tiba-Tiba Menembakkan Seberkas Cahaya Yang Langsung Mencapai Long Chen Long Chen Melompat Serangan Ini Datang Tanpa Peringatan Apapun Tanpa Harus Mengumpulkan Energi Apapun Sayap Petirnya Dengan Tergesa-gesa Mengepak Dan Dia Berhasil Menghindarinya Cahaya Merah Menembus Tanah Begitu Dalam Sehingga Tidak Ada Ujung Yang Bisa Dilihat Long Chen Merasa Kedinginan Serangan Ini Terlalu Aneh Dia Belum Pernah Melihat Kekuatan Seperti Itu Itu Bukanlah Kekuatan Kasar Yang Menembus Tanah Tapi Setiap Tanah Yang Menyentuh Lampu Merah Menghilang Secara Misterius Saya Tidak Bisa Melanjutkan Seperti Ini Ia Menghususkan Diri Dalam Serangan Jarak Jauh Saya Harus Menutup Jarak Sayap Long Chen Mengepak Dan Dia Melesat Kedepan Seperti Bintang Jatuh Menghindari Panah Bulu Yang Memenuhi Langit Dia Tiba Tepat Di Depan Redeye Secret Blood Phoenix Tubuhnya Sangat Besar Jadi Seharusnya Tidak Terlalu Gesit Rencana Long Chen Adalah Mendekat Dan Menemukan Salah Satu Titik Lemahnya Jika Tidak, Bertarung Langsung Melawan Binatang Yang Menakutkan Seperti Itu Benar-Benar Mendekati Kematian Ledakan Long Chen Baru Saja Mendekat Ketika Sayap Redeye Secret Blood Phoenix Menghantamnya, Merobek Ruang Angkasa Sial, Ruang Sedang Dikompresi Long Chen Sangat Terkejut The Redeye Secret Blood Phoenix Tidak Hanya Memiliki Serangan Jarak Jauh Tapi Serangan Jarak Dekatnya Juga Sangat Menakutkan Serangan Ini Telah Memampatkan Ruang Membuatnya Jadi Dia Tidak Bisa Bergerak Itu Sangat Mirip Dengan Ketika Wakil Sekte Menghentikannya Dari Melawan Sao Uji Namun, Wakil Master Sekte Telah Menggunakan Semacam Seni Magis Untuk Mengompres Ruang Kekuatan Itu Bahkan Lebih Besar Dari Ini Meskipun Serangan Redeye Secret Blood Phoenix Tidak Terkonsentrasi Seperti Wakil Sekte Master Long Chen Merasa Seperti Sedang Bergerak Di Lumpur Kecepatannya Menurun Tajam, Dan Jangkauan Sayapnya Terlalu Besar Tidak Mungkin Dia Bisa Mengelak Ledakan Long Chen Terlempar Ke Tanah Dia Menembus Lurus Melalui Gunung Besar Yang Langsung Runtuh Long Chen Teriak Mengki Saya Baik-Baik Saja Mengki, Alihkan Perhatiannya Sebentar Aku Akan Menggunakan Split The Heavens Long Chen Mulai Memusatkan Seluruh Energinya Ke Blood Drinker Gambar Pedang Besar Membumbung Ke Udara Mengki Mengangguk Dia Tahu Bahwa Split The Heavens Membutuhkan Waktu Untuk Membangunnya Meskipun Waktu Itu Tidak Lama Long Chen Tidak Bisa Diganggu Selama Periode Itu Panah Roh Yang Berangkat Segel Tangan Mengki Berubah Energi Jiwa Tak Berujung Dipadatkan Menjadi Puluhan Ribu Anak Panah Mereka Menghujani Phoenix Darah Suci Redeye The Redeye Secret Blood Phoenix Tidak Punya Cara Untuk Memblokir Serangan Spiritual Ini Itu Hanya Bisa Menahan Mereka Itu Mengeluarkan Teriakan Burung Yang Marah Lalu Melesat Ke Arah Mengki Split The Heavens 2 Tepat Pada Saat Itu, Long Chen Menyelesaikan Persiapannya Gambar Pedang Besarnya Dengan Kejam Menebas Redeye Secret Blood Phoenix Bab 757 Kunci Menggambar Jiwa Melihat Pedang Long Chen Menebas Mengki Benar-Benar Melepaskan Kekuatan Spiritualnya Rantai Spiritual Terkunci Di Kepala Redeye Secret Blood Phoenix Langsung Melumpuhkannya Teknik Ini Berasal Dari Seni Menggambar Jiwa Yang Diaperoleh Di Tangga Surga Netherworld Itu Adalah Seni Magis Yang Sangat Luar Biasa Tapi Untuk Menggunakan Jenis Seni Sihir Ini Melawan Magical Beast Peringkat Ketujuh Seperti Redeye Secret Blood Phoenix Jelas Agak Tidak Bisa Diandalkan Efeknya Akan Sangat Terbatas Itu Pasti Tidak Akan Bisa Menahannya Lebih Dari Satu Napas Bahkan Jika Tapi Yang Diinginkan Mengki Hanyalah Satu Nafas Waktu Ledakan Gambar Pedang Merah Darah Besar Menebas Kepala Redeye Secret Blood Phoenix Itu Tertiup Ke Tanah Dan Gelombang Besar Bumi Meletus Serangan Ini Telah Mendarat Dengan Kokoh Di Atas Kepalanya Long Chen Tidak Bisa Menahan Kegembiraan Mengki Benar-Benar Telah Bekerja Sama Dengan Sempurna Dengannya Tiba-Tiba Sayap Redeye Secret Blood Phoenix Menghantam Bumi Dan Berdiri Hati Long Chen Segera Tenggelam Mata Redeye Secret Blood Phoenix Tampaknya Menjadi Lebih Merah Dari Sebelumnya Ada Luka Panjang Berdarah Di Kepalanya Bahkan Mungkin Untuk Melihat Tengkoraknya Tapi Dia Terkejut Melihat Bahwa Pedangnya Akhirnya Sedikit Melenceng Dari Tengah Kepalanya Bagaimana Dia Melewatkannya Itu Adalah Bulu Yang Sebenarnya Aku Benar-Benar Bodoh Long Chen Tiba-Tiba Memikirkan Bulu Aslinya Disitulah Seluruh Energi Kehidupan Redeye Secret Blood Phoenix Terkondensasi Itulah Yang Menyebabkan Pedangnya Miring Ke Samping Itu Membuatnya Menyesal Jika Dia Tidak Serakah Dan Malah Mengincar Salah Satu Sayapnya Daripada Mencoba Mengambil Nyawanya Dia Mungkin Berhasil Melumpuhkannya Dengan Begitu Dia Dan Mengki Bisa Lolos Tapi Sekarang Itu Tidak Mati Dan Ini Bahkan Tidak Bisa Dihitung Sebagai Cedera Yang Sangat Berat Dari Tatapannya Terlihat Jelas Bahwa Dia Menjadi Sangat Marah Serangan Naga Ganda Long Chen Telah Menggunakan Semua Energinya Di Split The Heavens Sekarang Teknik Terakhirnya Adalah Lei Long Dan Huo Long Kali Ini Dia Sedikit Lebih Pintar Dia Tidak Berpikir Sia Sia Untuk Menggunakan Serangan Ini Untuk Membunuhnya Dia Hanya Berharap Serangan Ini Melukainya Sementara Dia Diam Diam Menyelinap Pergi Dengan Mengki Lei Long Dan Huo Long Keduanya Mengaum Mereka Terjalin Saat Terbang Tekanan Tak Berujung Turun Ke Redeye Secret Blood Phoenix Tujuan Mereka Adalah Sayapnya Tapi Bulu Asli Redeye Secret Blood Phoenix Sekali Lagi Naik Berubah Menjadi Rune Itu Membentuk Panah Spiritual Besar Sepanjang Ratusan Meter Pada Tembakan Ke Arah Dua Naga Itu Ledakan Tabrakan Ini Bahkan Lebih Eksplosif Dari Yang Terakhir Rasanya Seperti Seluruh Dunia Sedang Runtuh Long Chen Memuntahkan Seteguk Darah Dan Terlempar Kembali Mengki Mungkin Lebih Jauh Dan Memiliki Perlindungan Dari Brilliant Feather Dress Tapi Dia Juga Dikirim Terbang Darah Menetes Dari Mulutnya Lengan Long Chen Gemetar Lei Long Dan Huo Long Keduanya Secara Otomatis Dikembalikan Dia Terkejut Saat Mengetahui Bahwa Mereka Sangat Putus Asa Serangan Ini Sebenarnya Telah Menghabiskan Sejumlah Besar Energi Inti Mereka Debu Perlahan Tersebar Long Chen Menatap Tajam Dan Menghela Nafas Penyesalan Bulu Tujuh Warna Tersebar Di Udara Dredeye Secret Blood Phoenix Yang Tak Tertandingi Dan Agung Sekarang Berada Dalam Kondisi Telanjang Yang Menyedihkan Mayoritas Bulunya Telah Hancur Memperlihatkan Kulitnya Yang Berlumuran Darah Tak Perlu Dikatakan Bahwa Kekuatan Kedua Naga Itu Terlalu Menakutkan Itu Bahkan Lebih Kuat Dari Bentuk Kedua Dari Split The Heavens Jika Serangan Itu Langsung Mengenai Tubuhnya Itu Pasti Akan Terbunuh Namun, Aura Kedua Naga Itu Terlalu Kuat Untuk Menyerang Seseorang Yang Lengah Pada Dasarnya Tidak Mungkin Teriakan Menyedihkan Datang Dari Redeye Secret Blood Phoenix Teriakan Itu Penuh Dengan Kebencian Dan Keluhan Serta Niat Membunuh Sayapnya Tiba-Tiba Bergetar Dan Melesat Ke Arah Long Chen Saat Bergerak Bulu Yang Tak Terhitung Jumlahnya Jatuh Ke Tanah Tapi Sekarang Benar-Benar Geram Bahkan Kulitnya Mulai Memerah Dan Tanda Yang Tak Terhitung Jumlahnya Menyala Di Atasnya Tekanan Yang Menakutkan Menghantam Long Chen Dia Merasa Seperti Gunung Telah Menimpanya Dan Bahkan Mengambil Satu Langkah Pun Menjadi Melelahkan Saat Kepalanya Dengan Cepat Mencoba Memikirkan Sesuatu Apakah Dia Masih Memiliki Kartu Troof Atau Tidak Sebuah Lampu Hijau Menutupi Tubuhnya Sebuah Timbangan Muncul Di Atas Kepalanya Ini Adalah Skala Naga Hijau Awalnya, Itu Telah Terbaring Di Ruang Kekacauan Utama Tetapi Ketika Redeye Secret Blood Phoenix Menjadi Marah Dan Mengamuk Ketika Itu Telah Mengaktifkan Tekanan Garis Darahnya Skala Telah Muncul Itu Masih Seukuran Telapak Tangan Mengambang Di Udara Naga Yang Agung Mungkin Menyebar Itu Adalah Keinginan Naga Sombong Yang Meremehkan Segalanya Dan Semua Orang Phoenix Darah Suci Redeye Yang Marah Segera Bersujud Di Tanah Dan Bahkan Tidak Berani Bergerak Itu Gemetar Ketakutan Long Chen Segera Mulai Tertawa Gila Lelucon Macam Apa Ini Naga Adalah Kaisar Dari Semua Binatang Binatang Ajaib Apa Yang Berani Melawan Mereka Dia Mengutuk Dirinya Sendiri Kapan Dia Menjadi Sebodoh Ini Untuk Menangkap Magical Beast Dia Hanya Harus Mengeluarkan Skala Naga Ketika Naga Itu Mungkin Muncul Siapa Yang Berani Melawan Apakah Kamu Tidak Suka Menjadi Badas Apakah Anda Tidak Suka Pamer Kamu Hal Yang Tidak Tahu Malu Hanya Dengan Siapa Kamu Pamer Long Chen Bergegas Tepat Di Depan Phoenix Darah Suci Redeye Dengan Skala Naga Di Tangannya Dia Melepaskan Rentetan Pukulan Dan Tendangan Tapi Masih Terus Meringkuk Tidak Berani Bergerak Mengki Tercengang Kapan Aku Memprovokasimu Apakah Anda Tidak Ingin Membunuh Saya Datang Dan Coba Lagi Long Chen Sekali Lagi Menendangnya Beberapa Kali Tetapi Tendangan Ini Akhirnya Mendarat Di Paruhnya Dan Paruhnya Sangat Keras Daripada Kakinya Yang Terluka Long Chen Apa Yang Terjadi Mengki Berlari Dia Masih Tidak Bisa Mempercayai Matanya He He, Kita Menemukan Emas Mengki, Tempatkan Tanda Budak Kata Long Chen Apakah Akan Baik-Baik Saja Mengki Ragu-Ragu Jangan Khawatir Di Depan Dragon Might Dia Tidak Akan Berani Melawan Kata Long Chen Dengan Percaya Diri Skala Naga Ini Berisi Darah Esensi Naga Sejati Kekuatan Itu Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi Baru Kemudian Mengki Mengangguk Dan Dengan Hati-Hati Membentuk Segel Spiritual Menggunakan Energi Jiwanya Yang Terkuat Dia Memadatkan Tanda Budak Yang Ditanam Di Redeye Secret Blood Phoenix Seperti Yang Diharapkan Itu Hanya Secara Naluriah Berjuang Beberapa Kali Tetapi Setelah Itu Dia Tidak Berani Bergerak Itu Memungkinkan Segel Budak Mengki Mendarat Di Jiwanya Baiklah, Singkirkan Sisik Nagamu Ini Sudah Menjadi Peralatan Rumah Tangga Saya Suara Mengki Sedikit Gemetar Dia Merasa Seperti Sedang Bermimpi Dia Sekarang Mengendalikan House Pet Di Tingkat Leluhur Ini Luar Biasa Baginya Baru Kemudian Long Chen Dengan Hati-Hati Menyingkirkan Skala Naga Tetapi Dia Masih Waspada Dia Siap Untuk Memanggilnya Lagi Kapan Saja Untuk Menghindari Serangan Diam-Diam Meskipun Long Chen Yakin Dengan Kemampuan Mengki Ini Melibatkan Kehidupan Mereka Jadi Dia Secara Alami Harus Berhati-Hati Tapi Rupanya Dia Terlalu Berhati-Hati The Redeye Secret Blood Phoenix Benar-Benar Ketakutan Bahkan Setelah Long Chen Menyingkirkan Skala Naga Itu Terus Bergetar Mengki Terus Menerus Menggunakan Kekuatan Spiritualnya Untuk Menghiburnya Ini Adalah Metode Yang Sering Digunakan Beast Tamers Jika Beast Tamer Menginginkan House Pet Yang Kuat Seringkali Masterlah Yang Membawa Perburuan Murid Masternya Akan Mengalahkan Magical Beast Setengah Mati Akan Lebih Baik Jika Itu Pada Nafas Terakhirnya Kemudian Murid Itu Akan Menaklukkannya Lalu Menghiburnya Itu Akan Membuatnya Lebih Mudah Untuk Mendapatkan Kepercayaan Dari Magical Beast Meskipun Begitu Tanda Budak Telah Ditempatkan Di Atasnya Magical Beast Akan Dipaksa Untuk Mendengarkan Perintah Tuannya Magical Beast Masih Bisa Memberontak Dan Mencoba Membunuh Tuannya Untuk Mendapatkan Kembali Kebebasannya Tetapi Jika Anda Bersikap Baik Pada Magical Beast Anda Dan Tidak Membuatnya Mengalami Terlalu Banyak Rasa Sakit Ia Akan Beradaptasi Dengan Kehidupan Barunya Dan Menerima Tuannya Namun, Phoenix Darah Suci Mata Merah Benar-Benar Ketakutan Itu Bukan Hanya Penindasan Garis Keturunan Tetapi Juga Penindasan Spiritual Itu Benar-Benar Tidak Bisa Menahan Itu Hanya Berhenti Gemetar Satu Jam Kemudian Perlahan Berdiri Tapi Sekarang Dalam Kondisi Yang Sangat Lemah Bagaimanapun, Pedang Longchen Telah Memotong Luka Panjang Di Kepalanya Bulu-Bulunya Juga Telah Hancur Dan Berlumuran Darah Hal Terburuk Adalah Ketika Itu Telah Mengaktifkan Kekuatan Garis Keturunannya Naga Itu Mungkin Telah Sepenuhnya Menekannya Dengan Cara Yang Paling Mendominasi Yang Telah Mengguncang Intinya Mendengar Deskripsi Mengki Tentang Luka-Lukanya Longchen Tidak Bisa Berkata-Kata Kepada Redeye Secret Blood Phoenix Dia Berkata Sungguh, Kenapa Kamu Tidak Menyerah Lebih Awal Sekarang Kita Semua Dalam Kondisi Seperti Itu Petik 2 Saat Ini, Longchen, Mengki, Dan Redeye Secret Blood Phoenix Telah Terluka Luka Phoenix Darah Suci Mata Merah Adalah Yang Terberat Dan Dengan Tubuhnya Yang Besar Pemulihan Total Akan Membutuhkan Pil Obat Senilai Samudera Buka Mulutmu Makan Obat Untuk Menstabilkan Luka Anda Longchen Tanpa Daya Mengeluarkan Setumpuk Pil Penyembuhan Ada Lebih Dari 100 Pil Ditumpukan Ini Ini Adalah Barang-Barang Yang Dia Simpan Tetapi Dia Biasanya Tidak Dapat Menemukan Kegunaannya Ini Semua Adalah Pil 9 Cincin Dan Bisa Meringankan Luka-Lukanya Selanjutnya, Konstitusi Magical Beast Sangat Kuat Kemampuan Pemulihan Bawaannya Juga Luar Biasa Setelah Itu, Longchen Mengeluarkan Satu Barel Obat Penyembuh Dia Dan Mengki Mulai Menerapkannya Pada Luka Redeye Secret Blood Phoenix Dengan Cara Ini, Itu Akan Pulih Lebih Cepat Lagi Pula, Di Tempat Yang Menakutkan Ini Memiliki Lebih Banyak Kartu Truth Lebih Baik Tapi Proyek Ini Terlalu Besar Laras Longchen Digunakan Setelah Hanya Dioleskan Di Kepalanya Longchen Sangat Kesal Bukankah Dia Melakukan Ini Pada Dirinya Sendiri Jika Dia Telah Mengeluarkan Skala Naga Lebih Awal Dia Tidak Perlu Melakukan Semua Ini Awalnya, Dia Telah Berpikir Untuk Meminta Mengki Menempatkannya Kedalam Ruang Spiritualnya Dan Perlahan Sembuh Tetapi Mengki Merasa Sangat Kasihan Dengan Peralatan Rumah Tangga Barunya Dan Longchen Hanya Bisa Bergantian Antara Memurnikan Lebih Banyak Obat Dan Menerapkannya Mereka Baru Selesai Setelah Setengah Hari Bekerja Baru Kemudian Mengki Perlahan Menempatkan Redeye Secret Blood Phoenix Di Ruang Spiritualnya Baiklah, Ayo Pergi Masih Ada Dua Orang Kecil Itu Longchen Langsung Menyerap Ketiga Mayat Itu Kedalam Ruang Primal Chaos Dan Bergegas Menuju Sarang Burung Di Puncak Gunung Bab 758 Meski Anak Ayam Baru Saja Menetas Tubuh Mereka Lebih Besar Dari Sebuah Rumah Namun, Penampilan Mereka Benar-Benar Agak Jelek Tidak Ada Satupun Bulu Di Tubuh Mereka Mereka Tampak Seperti Ayam Yang Dipetik Dan Aroma Yang Sangat Asam Berasal Dari Mereka Longchen, Kamu Harus Menyimpan Salah Satunya Dan Kemudian Kita Harus Menyimpan Yang Lain Untuk Wan Air Menggunakan Metode Bistamer, Mereka Akan Tumbuh Dengan Cepat Kata Mengki Baik Longchen Dan Tang Wan Air Memiliki Ruang Spiritual Mereka Sendiri Untuk House Pets Dengan Bantuan Azure Skale Hornet Eagles Kekuatan Mereka Akan Meningkat Pesat Dalam Pertempuran Yang Intens House Pets Bisa Melancarkan Pukulan Fatal Jika Itu Membuat Seseorang Lengah Sekarang, Mengki Memiliki Redeye Secret Blood Phoenix Bahkan Jika Lawan Bisa Memblokir Serangan Spiritualnya Mereka Tidak Akan Bisa Memblokir Phoenix Darah Suci Mata Merah Bisa Dikatakan Bahwa Dia Segera Menjadi Anggota Terkuat Dari Mereka Semua Kekuatannya Sekarang Jauh Melampaui Longchen Jika Longchen Melawan Mengki Dengan Redeye Secret Blood Phoenix Di Sisinya Dia Bahkan Tidak Akan Bisa Bertahan Dari Waktu Yang Berharga Dari Tongkat Dupa Itu Adalah Aspek Paling Menakutkan Dari Beast Tamers Beast Tamers Biasa Akan Mengontrol Beberapa Magical Beast Terkadang Bahkan Puluhan Dengan Kekuatan Spiritual Mengki Yang Kuat Dia Bisa Mengendalikan Lebih Dari Seratus Binatang Ajaib Yang Kuat Tapi Mengki Selalu Berkultivasi Jadi Dia Tidak Punya Waktu Untuk Menangkap Magical Beast Jika Tidak Jika Dia Melepaskan Seratus Siantian Magical Beast Selain Serangan Spiritualnya Itu Bahkan Mungkin Baginya Untuk Membunuh Peringkat Dua Celestial Namun Mengki Tidak Suka Mengendalikan Magical Beast Yang Lemah Karena Magical Beast Yang Lemah Hanyalah Umpan Meriam Dan Kemungkinan Mereka Mati Terlalu Tinggi Mengki Tidak Menyukai Gaya Bertarung Semacam Itu Dia Lebih Suka Magical Beast Yang Kuat Yang Akan Selalu Berada Di Sisinya Dia Akan Merasa Tidak Enak Mengirim Magical Beast Ke Kematian Mereka Sekarang Dia Memiliki Redeye Secret Blood Phoenix Dia Sangat Puas Dia Tidak Punya Rencana Untuk Menangkap House Epeds Lain Jadi Dia Ingin Long Chen Dan Tang Wan Air Mengambil Dua Elang Bertanduk Skala Azure Ini Tang Wan Air Adalah Seorang Pembudidaya Angin Jadi Ketika Dikombinasikan Dengan Azure Skala Hornet Eagle Serangannya Akan Menjadi Lebih Tajam Kamu Harus Menyimpan Keduanya Saat Kita Kembali Berikan Keduanya Pada Wan Air Saya Tidak Membutuhkan Mereka Long Chen Menggelengkan Kepalanya Saat Ini Kedua Anak Ayam Itu Masih Dalam Keadaan Sangat Lemah Dan Bingung Mengki Bisa Dengan Mudah Mengunci Jiwa Mereka Dengan Energi Jiwanya Tidak Perlu Menempatkan Jejak Spiritual Pada Mereka Sekarang Long Chen Mengki Terkejut Aku Punya Little Snow Jadi Aku Tidak Butuh Peralatan Rumah Tangga Lain Little Snow Adalah Rekan Saya Yang Telah Melalui Hidup Dan Mati Bersama Saya Tidak Ada Yang Bisa Menggantikannya Long Chen Tersenyum Sedikit Sejak Little Snow Mencapai Peringkat Keenam Akhir Basis Budidayanya Tidak Berkembang Sedikitpun Long Chen Juga Tahu Bahwa Kadang-kadang Usaha Tidak Dapat Menggantikan Banyak Hal Little Snow Telah Mencapai Batas Absolutnya Bagaimanapun, Little Snow Awalnya Baru Saja Menjadi Magical Beast Peringkat Ketiga Setelah Mutasi, Dia Terus Menerobos Tetapi Sekarang, Dia Telah Mencapai Penghalang Long Chen Telah Mencoba Berbagai Pil Obat Tetapi Semuanya Tidak Efektif Long Chen Tidak Punya Pilihan Selain Menerima Bahwa Budidaya Salju Kecil Berhenti Di Sini Tetapi Seperti Yang Dia Katakan, Salju Kecil Adalah Temannya Rekan Yang Tidak Dapat Dia Tinggalkan Kembali Ke Phoenix Cry, Ketika Dia Dikejar Oleh Marcus Ying Ke Suatu Desa Tanpa Nama, Salju Kecil Hanya Sepanjang Satu Kaki Tapi Dia Telah Melalui Bahaya Yang Tak Terhitung Jumlahnya Untuk Mencari Long Chen Itu Adalah Sesuatu Yang Long Chen Tidak Pernah Lupakan Di Jalur Budidaya, Salju Kecil Juga Membantunya Berkali-Kali Dia Telah Berjuang Bahu-Membahu Dengannya, Berjuang Melawan Kematian Emosi Di Antara Mereka Tidak Bisa Dipahami Oleh Orang Lain Tetapi Anda Juga Dapat Memiliki Dua Rumah Tambahan Kata Mengki Long Chen Menggelengkan Kepalanya Dan Menghela Nafas Mengki, Maafkan Sikap Keras Kepala Saya Atau Mungkin Anda Bisa Menyebutnya Sebagai Kebodohan Salju Kecil Sudah Cukup Bagiku Saya Memiliki Kekuatan Saya Sendiri Untuk Menghadapi Bahaya Yang Akan Datang Long Chen Juga Pernah Berpikir Untuk Mendapatkan Magical Beast Yang Lebih Kuat Untuk Membantunya Tetapi Tidak Peduli Bagaimana Dia Mencoba Untuk Bernalar Dia Masih Merasa Bahwa Itu Adalah Pengkhianatan Kepada Salju Kecil Dia Tidak Bisa Melakukannya Meskipun Dia Merasa Pemikiran Seperti Ini Sangat Bodoh Dia Tidak Keberatan Bagaimanapun, Dia Telah Melakukan Beberapa Hal Bodoh Jadi Satu Hal Tambahan Tidak Berarti Apa-Apa Sementara Long Chen Dan Mengki Berbicara Little Snow Diam-Diam Menangis Di Ruang Spiritualnya Baiklah, Aku Tidak Akan Memaksamu Mengki Tahu Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Mengubah Keputusan Long Chen Setelah Dia Memutuskan Sesuatu Selanjutnya, Mengki Juga Merasakan Ledakan Emosi Hati Long Chen Tidak Berubah Sama Sekali Meskipun Dia Biasanya Seorang Yang Perlu Dipukul Emosinya Tidak Palsu Mengki Menghela Nafas Mungkin Emosi Itulah Yang Membuatnya Sangat Tersentuh Dia Menempatkan Kedua Anak Ayam Itu Kedalam Ruang Spiritualnya Pada Saat Yang Sama, Dia Mengumpulkan Pecahan Telur Fragmen Telur Itu Sepertinya Menjadi Makanan Mereka Sepertinya Mereka Harus Menyelesaikan Memakan Potongan-Potongan Itu Sebelum Mereka Bisa Makan Daging Piton Dewasa Pasti Sudah Menangkap Ular Sanca Sebagai Ransum Mengki, Bisakah Kamu Berkomunikasi Dengan Redeye Secret Blood Phoenix? Tanya Long Chen Beast Tamers Pertama Kali Mempelajari Cara Berkomunikasi Dengan Magical Beast Mengekspresikan Emosi Seharusnya Tidak Menjadi Masalah Uh, Aku Benar-Benar Tidak Menyangka Kecerdasannya Begitu Rendah Itu Bahkan Di Bawah Rata-Rata Magical Beast Peringkat Kelima Di Dunia Luar Satu-Satunya Hal Yang Ada Di Kepalanya Adalah Kegilaan Dan Pembantaian Berkomunikasi Dengannya Sangatlah Sulit Mungkin Butuh Waktu Lama Untuk Benar-Benar Menenangkannya Kata Mengki Biasanya, Semakin Tinggi Pangkat Magical Beast, Semakin Tinggi Kecerdasannya, Yang Membuat Komunikasi Lebih Mudah Tapi Mengki Menemukan Bahwa Redeye Secret Blood Phoenix Terlalu Mengamuk, Dan Frekuensi Mental Mereka Sulit Untuk Diselaraskan Mungkin Ada Hubungannya Dengan Lingkungan Vegetasi, Serangga, Dan Bahkan Magical Beast Semuanya Mengamuk Bahkan Kelinci Kecil Akan Dengan Ganas Menyerang Kita Jika Kita Masuk Ke Wilayahnya Ini Benar-Benar Tidak Masuk Akal, Kata Longchen Lingkungan Dunia Roh Itu Aneh Keduanya Terus Diserang Saat Tiba Namun, Ketika Azures Kale Hornet Eagle Telah Terbang Itu Telah Melintasi Banyak Wilayah Magical Beast Dan Tidak Satupun Dari Mereka Bahkan Pindah Apakah Ini Kasus Orang Luar Yang Menindas Dunia Ini Benar-Benar Aneh Saya Merasa Seperti Terus Menerus Tertahan Dan Saya Tidak Dapat Menahan Perasaan Gugup Dan Takut Mengki Mengangguk Mari Istirahat Beberapa Hari Aku Akan Memperbaiki Beberapa Pil Lagi Untuk Membantu Redeye Secret Blood Phoenix Pulih Lebih Cepat Bahkan Jika Dia Tidak Bisa Melawan Kita Membutuhkannya Untuk Bisa Terbang Kalau Tidak, Kami Akan Kesulitan Untuk Bergerak Satu Inci Pun Disini Kata Longchen Ide Bagus Mengki Setuju Sangat Berbahaya Bagi Mereka Berdua Untuk Berjalan Di Hutan Akan Jauh Lebih Aman Untuk Terbang Dengan Redeye Secret Blood Phoenix Bagaimanapun, Menurut Jam Pasir Ini Baru Hari Ketujuh Mereka Masih Punya Waktu Untuk Terus Mencari Harta Karun Ini Membuktikan Saran Longchen Untuk Menggunakan Jam Pasir Benar Mengki Menemukan Bahwa Menurut Jam Pasir Tujuh Hari Telah Berlalu Tetapi Di Sini Baru Satu Hari Karena Mereka Terlalu Gugup Karena Mereka Harus Selalu Waspada Mereka Tidak Merasakan Aliran Waktu Mengki Tidak Punya Pilihan Selain Mengagumi Betapa Bisa Diandalkannya Longchen Meski Terkadang Dia Gila Longchen Mulai Memurnikan Pil Kali Ini, Dia Memurnikan Pil Raksasa Karena Lebih Efektif Namun, Memurnikannya Juga Lebih Melelahkan Tiga Hari Kemudian Dia Memurnikan 98 Pil Raksasa Dredeye Secret Blood Phoenix Telah Pulih Banyak Mayoritas Lukanya Telah Sembuh Selain Bekas Luka Di Kepalanya Yang Agak Mengerikan Untuk Dilihat Sisa Tubuhnya Terlihat Baik-Baik Saja Namun, Luka Dalamnya Masih Sangat Berat Intinya Telah Terluka Oleh Kekuatan Naga Dan Itu Akan Membutuhkan Waktu Lama Untuk Sembuh Sepenuhnya Longchen Tidak Menyangka Naga Itu Mungkin Sekuat Itu Seiring Waktu Berlalu Kekagumannya Pada Ahli Naga Semakin Meningkat Longchen, Blood Phoenix Sudah Bisa Terbang Apa Yang Harus Kita Lakukan Sekarang? Kata Mengki Dia Sekarang Menyebut Phoenix Darah Suci Mata Merah Hanya Phoenix Darah Untuk Membuatnya Lebih Mudah Tanyakan Pada Blood Phoenix Apakah Dia Tahu Dimana Saja Dengan Pepohonan Besar Semakin Besar Semakin Baik Akan Lebih Baik Jika Jenis Pohon Itu Yang Bisa Menembus Langit Kata Longchen Omong Kosong Bagaimana Bisa Ada Sesuatu Yang Dibesar-Besarkan? Mengki Memutar Matanya Longchen Sekali Lagi Mulai Tidak Bisa Diandalkan Tapi Dia Masih Bertanya Pada Blood Phoenix Sebatang Dupa Berharga Waktu Kemudian Mengki Menghela Nafas Blood Phoenix Mengatakan Sesuatu Tentang Kelelahan Jika Terbang Kedepan Ada Hutan Di Depan Yang Mungkin Sangat Menakutkan Petik 2 Ekspresi Longchen Aneh Pidato Burung Ini Benar-Benar Menyebalkan Apa Maksudnya? Capek Terbang Apakah Itu Ada Hubungannya Dengan Seberapa Jauh Ia Terbang? Hutan Mungkin Menakutkan Apa Artinya Itu? Mengki Tersenyum Pahit Tidak Ada Jalan Lain Saya Hanya Berhubungan Dengannya Untuk Waktu Yang Singkat Dan Kecerdasannya Terlalu Rendah Sangat Sulit Bagi Saya Untuk Memahami Apa Yang Dikatakannya Petik 2 Baiklah, Kalau Begitu Kita Akan Pergi Ke Arah Itu Kami Akan Berjalan Perlahan Dan Meletakkan Penanda Di Jalan Sehingga Kami Dapat Menemukan Jalan Kembali Kami Juga Dapat Melihat Apakah Kami Dapat Menemukan Magical Beast Yang Lebih Cocok Untuk Anda Maka Kamu Akan Benar-Benar Tak Tertandingi Longchen Tersenyum Mengki Tersenyum Manis Sementara Longchen Juga Datang Ke Dunia Roh Karena Alasan Lain Sebenarnya, Yang Utama Adalah Untuk Keselamatannya Keduanya Melompat Ke Punggung Blood Phoenix Dan Melakukan Perjalanan Sesuai Dengan Ingatannya Saat Mereka Perlahan Terbang Longchen Dipenuhi Dengan Antisipasi Dia Bertanya-Tanya Apakah Dia Bisa Melihat Dewa Hutan Itu Lagi Mereka Baru Saja Maju Sedikit Ketika Mereka Melihat Magical Beast Peringkat Ketujuh Longchen Bertanya Apakah Kamu Menginginkannya Uh, Tidak Kura-Kura Hitam Itu Agak Jelek Kata Mengki Dengan Malu Benar-Benar Akan Sulit Bagi Binatang Ajaib Seperti Itu Untuk Menarik Minatnya Longchen Tertawa Binatang Ajaib Seperti Itu Benar-Benar Sedikit Tidak Berguna Akankah Seseorang Benar-Benar Bertarung Sambil Bersembunyi Di Cangkangnya Apa, Magical Beast Peringkat Kedelapan Mengki, Cepat, Singkirkan Blood Phoenix Petik 2 Sosok Besar Tiba-Tiba Menutupi Matahari Longchen Sangat Senang Dan Dia Buru-Buru Menyiapkan Skala Naga Bab 759 Itu Adalah Ular Besar Tubuhnya Lebih Dari 3 Mil Panjangnya Dan Itu Terbalik Ia Memiliki Sepasang Sayap Di Punggungnya Dan Setelah Melihat Blood Phoenix Ia Segera Melesat Ini Jelas-Jelas Adalah Magical Beast Yang Mencari Makan Menurut Blood Phoenix Tidak Ada Magical Beast Yang Begitu Kuat Di Jalur Ini Itu Adalah Black Skale Soaring Serpent Kata Mengki Ular Itu Berada Cukup Jauh Dari Mereka Tetapi Dalam Sekejap, Ia Telah Mencapai Mereka Ini Adalah Kemampuan Unik Black Skale Soaring Serpent Itu Bisa Menembus Kehampaan Untuk Meluncurkan Serangan Mendadak Sebelum Mangsanya Bisa Meningkatkan Pertahanan Apapun Longchen Langsung Mengeluarkan Skala Naga Itu Melepaskan Kekuatan Naganya Dan Black Skale Soaring Serpent Segera Berhenti Tiba-Tiba Itu Mengeluarkan Teriakan Aneh Dan Benar-Benar Berbalik Dan Melarikan Diri Hei, Mau Kemana? Saya Masih Memiliki Beberapa Hal Yang Ingin Saya Bicarakan Dengan Anda Melihat Bahwa Black Skale Soaring Serpent Tidak Sepenuhnya Ditekan Dan Bisa Melarikan Diri Longchen Menjadi Cemas Dia Mulai Berteriak Dan Mengejar Sambil Memegang Skala Naga Melihat Longchen Mengejar Teriakan Black Skale Soaring Serpent Menjadi Lebih Sedih Suaranya Penuh Teror Tiba-Tiba, Kedua Sayapnya Yang Tembus Cahaya Bergetar Dan Tubuhnya Terpelintir Rasanya Seperti Berenang Di Udara Saat Ia Melarikan Diri Dengan Cepat Hei, Aku Tidak Akan Menyakitimu Mari Kita Bahas Ini Saudaraku, Tunggu Anda Menjatuhkan Uang Anda Petik 2 Meskipun Mengetahui Bahwa Ini Adalah Situasi Yang Serius Mengki Tidak Bisa Menahan Tawa Orang Jahat Ini Tidak Lupa Berbicara Sampah Bahkan Saat Ini Mengki Hanya Memanggil Blood Phoenix Lagi Setelah Longchen Berada Jauh Dia Mengikuti Dari Jarak Yang Sangat Jauh Karena Blood Phoenix Takut Pada Kekuatan Naga Setelah Satu Jam, Mereka Akhirnya Berhasil Menyusul Longchen Black Skale Soaring Serpen Sudah Pergi, Tapi Longchen Mengutuk Mengatakan Sesuatu Tentang Bagaimana Ular Itu Tidak Tahu Bagaimana Menghargai Kebaikan Dan Bagaimana Ia Telah Kehilangan Kesempatan Untuk Melayaninya Mengki Tidak Bisa Berkata-Kata Baiklah, Jangan Marah Mengki Tidak Tahu Apakah Harus Tertawa Atau Menangis Jika Dunia Luar Tahu Bahwa Longchen Telah Mengusir Magical Beast Peringkat Kedelapan Mungkin Dunia Akan Menjadi Gila Saya Tidak Marah Aku Hanya Merasa Kasihan Ia Kehilangan Kesempatan Untuk Menjadi Terkenal Jika Dia Mengikutimu Kekuatannya Akan Mengguncang Dunia Bukankah Itu Jauh Lebih Baik Daripada Tinggal Di Tempat Sialan Ini Kata Longchen Dia Mungkin Mengatakan Dia Tidak Marah Tetapi Nadanya Tidak Cocok Dengan Kata-Katanya Dia Telah Menyadari Fakta Tertentu Sekarang Terus Mengaktifkan Kekuatan Naga Akan Menghabiskan Energi Dara Esensi Di Dalam Timbangan Darah Esensi Naga Hijau Adalah Apa Yang Perlu Diandalkan Untuk Menumbuhkan Seni Tempering Tubuh Darah Naga Dia Tidak Berani Terus Menggunakannya Karena Inilah Longchen Benar-Benar Marah Jika Saja Dia Bisa Menaklukkan Black Skale Soaring Serpen Bukankah Dia Bisa Mendominasi Musuh Harus Melihat Saat Kesempatan Itu Hilang Dia Secara Alami Kesal Ayo Pergi Biarkan Blood Phoenix Terbang Lebih Lambat Kita Tidak Bisa Menggunakan Skala Naga Lagi Kecuali Kita Sama Sekali Tidak Punya Pilihan Lain Longchen Menghela Nafas Mereka Tidak Lagi Bisa Menggunakan Skala Naga Dengan Kata Lain Mereka Tidak Akan Memiliki Kesempatan Untuk Menundukkan Magical Beast Peringkat Ketujuh Lagi Jangankan Seseorang Di Level Blood Phoenix Bahkan Jika Mereka Hanya Menempatkan Pandangan Mereka Pada Magical Beast Seperti Azure Skale Hornet Eagle Atau Nine Spike Lizard Mereka Harus Bergantung Pada Metode Khusus Metode Khusus Semacam Itu Akan Terlalu Memakan Waktu Jadi Sekarang, Mereka Tidak Hanya Akan Kesulitan Untuk Menaklukkan Magical Beast Lainnya Tetapi Mereka Juga Harus Takut Pada Mereka Blood Phoenix Masih Dalam Proses Penyembuhan Dan Kekuatan Tempurnya Kurang Dari Setengah Dari Kondisi Puncaknya Selanjutnya, Longchen Perlu Memperhitungkan Waktu Untuk Melakukan Perjalanan Kembali Ke Lokasi Aslinya Dia Perlu Memperhitungkan Waktu Yang Cukup Untuk Kecelakaan Atau Terhenti Oleh Magical Beast Lainnya Kalau Tidak, Mereka Akan Terjebak Di Sini Selamanya Akibatnya, Mereka Semakin Gugup Tapi Tidak Ada Jalan Lain Longchen Hanya Bisa Terbang Perlahan Saat Dia Mencari Pohon Yang Lebih Besar Setiap Kali Dia Melihat Pohon Besar Dia Akan Mengambil Beberapa Biji Dan Mencoba Menumbuhkannya Di Tempat Yang Sangat Kacau Dia Menemukan Bahwa Meskipun Banyak Dari Pohon-Pohon Itu Memiliki Energi Kehidupan Yang Lebih Besar Daripada Pohon-Pohon Tuanya Mereka Masih Sangat Terbatas Mereka Belum Mencapai Persyaratan Yang Diinginkan Longchen Tapi Dia Masih Menyimpan Pohon-Pohon Itu Kalau-Kalau Dia Tidak Bisa Menemukan Yang Lebih Baik Sedikit Peningkatan Lebih Baik Daripada Tidak Sama Sekali Setelah Terbang Beberapa Hari Lagi Jam Pasir Mengatakan Bahwa Mereka Sudah Berada Di Dunia Roh Selama 10 Hari Tapi Dia Masih Belum Menemukan Pohon Yang Cocok Beberapa Pohon Besar Mungkin Tidak Memiliki Banyak Energi Kehidupan Pada Hari Kesebelas Hutan Besar Tiba-Tiba Muncul Di Depan Mereka Blood Phoenix Segera Berhenti Ia Memberitahu Mengki Bahwa Ini Adalah Tempat Yang Sangat Menakutkan Jika Masuk, Itu Akan Dibunuh Longchen Terkejut Dengan Apa Yang Dilihatnya Masing-Masing Pohon Ini Menjulang Tinggi Ke Langit Masing-Masing Tingginya Beberapa Mil Mereka Membumbung Tinggi Di Atas Awan Dan Menghalangi Matahari Itu Membuat Longchen Memikirkan Dewa Hutan Tapi Hutan Ini Agak Menakutkan Daun-Daun Besar Menghalangi Sinar Matahari Membuat Hutan Tampak Gelap Dan Menyeramkan Mengki, Apakah Blood Phoenix Tahu Asal Mula Hutan Ini? Tanya Longchen Mengki Mencoba Berkomunikasi Dengan Blood Phoenix Tetapi Setelah Beberapa Saat, Dia Menghela Nafas Ia Tidak Bisa Mengatakan Apapun Dengan Jelas Yang Diketahui Hanyalah Bahwa Hutan Ini Menakutkan Dan Jika Anda Masuk, Anda Akan Terbunuh Bahkan Ketika Saya Bertanya Tentang Apa Yang Akan Membunuh Anda Itu Tidak Dapat Menggambarkannya Petik 2 Longchen Tidak Bisa Berkata-Kata Bagaimana Bisa Magikal Bis Peringkat Ketujuh Begitu Bodoh Mengki Menyimpannya, Dan Keduanya Diam-Diam Mendekati Hutan Yang Menyeramkan Keduanya Tampak Sangat Kecil Dibandingkan Dengan Hutan Longchen Dengan Cepat Menyadari Bahwa Ada Yang Salah Tempat Ini Terlalu Sepi, Hampir Sepi Aura Kematian Yang Pekat Memenuhi Udara Longchen Merasa Kedinginan Tetapi Dia Membutuhkan Cabang Atau Buah Pohon Ini Untuk Menggandakannya Tanpa Batas Keduanya Tidak Bersuara Saat Mereka Perlahan Mendekat Mereka Benar-Benar Menyembunyikan Aura Mereka Mereka Bahkan Menutup Pori-Pori Mereka Takut Mengeluarkan Bau Apapun Saat Mereka Mendekat Longchen Menyadari Bahwa Pohon-Pohon Ini Bahkan Lebih Besar Dari Yang Dia Pikirkan Dari Jauh Selain Itu, Mereka Tidak Semuanya Satu Jenis Tapi Masing-Masing Dari Mereka Luar Biasa Besar Longchen Seperti Semut Di Depan Mereka Longchen Menemukan Lubang Seukuran Keranjang Itu Tampak Seperti Kenari Besar Tetapi Dia Kecewa Karena Tidak Ada Kehidupan Di Dalamnya Itu Hanya Cangkang Kosong Yang Tidak Bisa Dia Tanam Dia Tidak Melanjutkan Lebih Jauh Ke Dalam Hutan Intuisinya Memberitahunya Bahwa Ada Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Di Kedalaman Hutan Ini Perasaan Ini Membuat Kulit Kepalanya Mati Rasa Dan Dia Merasakan Dingin Di Tulangnya Dia Belum Pernah Merasakan Virasat Yang Begitu Menakutkan Sebelumnya Indra Seni Tubuh Hegemon Bintang 9 Tidak Pernah Menipunya Pasti Ada Sesuatu Yang Sangat Menakutkan Di Dalam Hutan Bahkan Di Hadapan Ular Melonjak Skala Hitam Peringkat Kedelapan Dia Tidak Merasakan Hal Seperti Itu Bahkan Ketika Dia Tidak Mengeluarkan Skala Naga Dan Harus Diketahui Bahwa Tanpa Skala Naga Black Skala Soaring Serpent Bisa Membunuhnya Dalam Satu Pukulan Dengan Kata Lain Apapun Yang Ada Di Dalam Hutan Ini Ratusan Kali Lebih Menakutkan Daripada Black Skala Soaring Serpent Itu Atau Mungkin Ribuan Kali Lebih Menakutkan Longchen Meminta Mengki Menunggunya Di Pinggiran Jika Terjadi Sesuatu, Mereka Dapat Segera Berkomunikasi Secara Rohani Dia Naik Ke Puncak Salah Satu Pohon Karena Itu Sangat Tinggi Dedaunan Yang Lebat Menghalangi Pandangannya Dan Dia Tidak Bisa Melihat Mengki Lagi Tapi Dia Masih Bisa Merasakan Jiwanya Di Puncak Pohon Dia Menemukan Buah Yang Besar Buah Itu Lebarnya Tiga Kaki Dan Berbentuk Seperti Kelapa Longchen Tidak Berani Menggunakan Pedangnya Sebagai Gantinya Dia Dengan Lembut Memutuskannya Dengan Tangannya Ketika Dia Melemparkan Buah Itu Kedalam Ruang Primal Chaos Dia Terkejut Saat Mengetahui Bahwa Pohon Muda Yang Dihasilkan Sangat Besar Meski Masih Berupa Soft Shoot Ketinggiannya Sudah Mencapai Puluhan Meter Itu Hanya Mulai Mengeras Dan Matang Setelah Mencapai Ketinggian 300 Meter Dia Buru-Buru Mematahkan Cabang Dan Menanamnya Juga Ruang Kekacauan Utama Tidak Mengecewakannya Cabang Itu Juga Mulai Tumbuh Perlahan Itu Membuatnya Lega Dan Kemudian Dia Diam-Diam Turun Dari Pohon Dia Melihat Mengki Menunggunya Dengan Cemas Dia Merasa Sangat Tidak Nyaman Hutan Ini Terlalu Aneh Jika Mereka Tinggal Disini Terlalu Lama Mereka Akan Menjadi Gila Long Chen Dengan Lembut Menyentuh Wajahnya Untuk Menghiburnya Dia Menunjuk Ke Pohon Besar Lain Dan Mereka Berdua Berjalan Diam-Diam Mengki Sekali Lagi Tetap Berjaga-Jaga Pohon Ini Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Itu Sebenarnya Tertutup Sisik Biru Sejak Mereka Tiba Disini Long Chen Ingin Mendapatkan Benih Sebanyak Mungkin Pohon-Pohon Ini Terlalu Besar Dan Dia Tidak Punya Cukup Waktu Untuk Menumbuhkannya Hingga Batasnya Di Ruang Primal Chaos Dia Hanya Bisa Mengetahui Berapa Banyak Energi Kehidupan Yang Mereka Miliki Dalam Keadaan Masih Muda Tidak Mungkin Dia Bisa Menunggu Lebih Lama Bahaya Ada Dimana-Mana Disini Bertahan Satu Menit Pun Bisa Berakibat Fatal Jadi Long Chen Hanya Berencana Mendapatkan Benih Dari Pohon Terdekat Sebelum Pergi Jika Pohon Yang Diapetik Memiliki Lebih Sedikit Energi Kehidupan Di Dalamnya Daripada Yang Lain Di Hutan Dia Hanya Bisa Pasrah Pada Nasib Buruknya Dia Pasti Tidak Bisa Tinggal Disini Terlalu Lama Long Chen Mengambil Benih Dari Tiga Pohon Besar Lainnya Kemudian Melihat Sekeliling Dia Melihat Jenis Pohon Besar Lainnya Pohon Ini Memiliki Garis-Garis Alami Pada Daunnya Yang Terlihat Seperti Rune Lebih Jauh, Pohon Ini Bahkan Lebih Besar Dari Yang Lain Itu Tampak Sepuluh Kali Lebih Lebar Dari Mereka Jantung Long Chen Segera Mulai Berdebar Kencang Awalnya, Dia Berencana Pergi Sekarang Tapi Sekarang Dia Melihat Pohon Besar Ini Dia Tidak Bisa Bergerak Pada Akhirnya, Dia Mengatupkan Giginya Dan Berjalan Mendekat Keserakahannya Menang Dia Mulai Memanjat Pohon Begitu Sampai Di Puncak Dia Tiba-Tiba Menemukan Bahwa Pohon Ini Tidak Berbuah Apakah Itu Laki-Laki Tak Berdaya, Long Chen Melihat Sekeliling Dia Melihat Cabang Kecil Di Sekitar Ketebalan Sebuah Lengan Dia Menarik Tetapi Menemukan Bahwa Cabang Ini Sangat Kokoh Itu Tidak Segera Pecah Itu Membuatnya Sangat Terkejut Dengan Kekuatannya Saat Ini Dia Bisa Mematahkan Senjataan Cantet Dengan Tangan Kosong Tapi Dia Tidak Bisa Mematahkan Cabang Dia Tidak Berusaha Lebih Keras Cabang Yang Begitu Kuat Akan Menimbulkan Suara Keras Jika Dia Mematahkannya Dengan Kekerasan Di Hutan Sunyi Yang Mematikan Ini Itu Pasti Tidak Baik Dia Diam-Diam Mengeluarkan Blood Drinker Lampu Merah Darah Menyala Saat Dahan Dipotong Tapi Di Tempat Itu Dipotong Cairan Merah Mulai Mengalir Keluar Seperti Darah Tidak Baik Ekspresi Long Chen Benar-Benar Berubah Pohon Besar Tiba-Tiba Bergetar Dan Cabang Yang Tak Terhitung Jumlahnya Berkumpul Di Sekitar Long Chen Membentuk Sangkar Bab 760 Banding 760 Hati Long Chen Bergetar Cabang Yang Tak Terhitung Jumlahnya Mulai Melilitnya Hati-Hati Long Chen Memperingatkan Mengki Melalui Transmisi Spiritual Sesuatu Juga Jelas Terjadi Di Bawah Waktunya Untuk Lari Long Chen Melemparkan Cabang Di Tangannya Ke Ruang Kekacauan Utama Dengan Tebasan Pedangnya, Dia Merobek Cabang-Cabang Yang Melingkar Itu Cairan Merah Memercik Di Udara Long Chen Segera Menyadari Bahwa Semuanya Lebih Buruk Dari Yang Dia Pikirkan Pohon Ini Sebenarnya Memiliki Kesadarannya Sendiri Dia Segera Memanggil Sayap Petirnya Dan Bergegas Pergi Tiba-Tiba, Lebih Banyak Cabang Datang Untuknya Kali Ini, Itu Bukan Cabang Tipis Itu, Tapi Cabang Setebal Beberapa Meter Dia Juga Merasakan Perasaan Mengamuk Yang Berasal Dari Pohon Ia Ingin Membunuhnya Split The Heavens Long Chen Langsung Menebas Jalan Keluar Dari Cabang Akhirnya Lepas Dari Cengkeraman Mereka Baru Saat Itulah Dia Melihat Bahwa Mengki Juga Dalam Bahaya Akar Yang Tak Terhitung Jumlahnya Melonjak Di Atasnya Seperti Ular Mengerikan Yang Mencoba Melahapnya Long Chen Mematahkan Akar Itu Dengan Satu Tebasan Pedangnya Memegang Mengki, Dia Bergegas Keluar Dari Hutan Aneh Ini Ledakan Mengejutkan, Tanah Meletus Dan Pohon Besar Itu Terbang Ke Udara Akar Yang Tak Terhitung Jumlahnya Datang Terbang Menuju Long Chen Seperti Cakar Yang Menyelimuti Surga Hal Yang Paling Mengejutkan Long Chen Adalah Mengikuti Pohon Pertama Lebih Banyak Pohon Mulai Terbang Ke Udara Dan Mengejarnya Dia Tidak Tahu Energi Apa Yang Mereka Gunakan Tetapi Mereka Sebenarnya Bisa Terbang Long Chen Merasa Dunia Sudah Gila Pohon-Pohon Itu Sangat Cepat Di Udara, Mereka Seperti Awan Hitam Besar Akar Yang Tak Terhitung Jumlahnya Menusup Ke Arahnya Mereka Jelas Beberapa Mil Jauhnya Tapi Akar Itu Sepertinya Bisa Tumbuh Tanpa Batas Itu Menghubunginya Dalam Sekejap Long Chen Sekali Lagi Menebas Pedangnya Menghancurkan Akarnya Zat Seperti Darah Memenuhi Udara Teriakan Aneh Dan Dingin Datang Dari Pohon Raksasa Sial, Mereka Benar-Benar Menginginkan Hidupku Long Chen Baru Saja Memaksa Mundur Satu Pohon Ketika Dia Melihat Bahwa Ribuan Pohon Raksasa Memenuhi Udara, Benar-Benar Menghalangi Matahari Mengki Sudah Memanggil Blood Phoenix Sekarang Tetapi Blood Phoenix Tidak Dapat Membuang Pohon-Pohon Ini Dengan Kecepatannya Kemudian, Di Depan Mata Long Chen Yang Terkejut Pohon-Pohon Ini Bergabung Bersama Mahkota Mereka Digabungkan Dan Akarnya Saling Terkait Mereka Berubah Menjadi Satu Makhluk Besar Yang Dengan Cepat Mengejar Mereka Dan Kecepatan Mereka Benar-Benar Meningkat Long Chen Belum Pernah Melihat Hal Yang Begitu Aneh Pohon-Pohon Ini Sebenarnya Bekerja Seperti Tentara Wajah Mengki Pucat Setelah Pepohonan Bergabung Aura Mereka Menjadi Lebih Jahat Dan Dingin Tapi Dia Tutup Mulut Tidak Ingin Mengganggu Long Chen Meledak Long Chen Melemparkan Bola Api Dan Itu Meledak Di Depan Monster Itu Pohon-Pohon Mengeluarkan Teriakan Aneh Itu Sekali Lagi Cabang Dan Akarnya Langsung Menyalah Abu Mulai Berjatuhan Dari Langit Meski Bukan Cederanya Yang Parah Itu Tetap Membuat Long Chen Merasa Lega Seperti Yang Diharapkan Api Sangat Efektif Melawan Kayu Tiba-Tiba Langit Bergetar Tekanan Yang Menakutkan Datang Dari Kedalaman Hutan Yang Membuatnya Terasa Seperti Ruang Angkasa Telah Membeku Long Chen Segera Merasa Seperti Monster Kuno Yang Menatapnya Perasaan Bahaya Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Memenuhi Dirinya Bahkan Mengki Pun Terpengaruh Apapun Itu Auranya Melampaui Imajinasi Mereka Long Chen Apa Yang Harus Kita Lakukan Meskipun Dia Tahu Dia Seharusnya Tidak Mengajukan Pertanyaan Seperti Itu Saat Ini Mengki Tidak Bisa Menahannya Jangan Takut Biarkan Blood Phoenix Terbang Secepat Mungkin Saya Ingat Kami Menyeberangi Sungai Besar Dalam Perjalanan Kesini Kami Harus Bisa Sampai Disana Cukup Cepat Kata Long Chen Tidak Peduli Seberapa Besarnya Li Long Chen Di Depan Sesuatu Yang Tidak Diketahui Dengan Kekuatan Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Dia Masih Gelisah Tetapi Setelah Berjalan Di Perbatasan Hidup Dan Mati Begitu Lama Semakin Berbahaya Situasinya Ternyata Semakin Tenang Dia Saat Menghadapi Bahaya Panik Dan Ketakutan Tidak Akan Menyelamatkan Siapapun Itu Hanya Akan Membuatmu Mati Lebih Cepat Long Chen Sudah Lama Terbiasa Berkepala Dingin Dalam Menghadapi Bahaya Long Chen Merasakan Orang Yang Menakutkan Dengan Cepat Mendekat Dari Kedalaman Hutan Pohon-Pohon Ini Pasti Telah Mengingatkan Keberadaan Itu Namun, Orang Yang Menakutkan Itu Masih Sangat Jauh Mereka Masih Punya Waktu Long Chen Terus Menerus Melepaskan Bola Api Untuk Menahan Pepohonan Tapi Dia Juga Mulai Lebih Gugup Eksistensi Yang Menakutkan Itu Dengan Cepat Semakin Dekat Long Chen Sungainya Ada Di Depan Disebut Mengki Sungai Itu Sangat Lebar Panjangnya Beberapa Ratus Mil Airnya Menderu-deru Dengan Keras Salju Kecil, Keluarlah Kami Akan Melepaskan Serangan Angin Api Gabungan Jangan Memusatkan Serangan Kami Ingin Cakupan Seluas Mungkin Petik 2 Long Chen Memanggil Little Snow Pada Saat Yang Sama Bola Api Besar Beredar Di Tangannya Long Chen Menyuruh Huolong Mengirimkan Semua Energinya Kedalamnya Bola Api Sudah Berukuran 300 Meter Dan Itu Setelah Long Chen Mengompresnya Sebaik Mungkin Rambut Putih Little Snow Berdiri Saat Energi Angin Tak Berujum Mulai Beredar Dia Segera Melepaskan Semua Kekuatannya Bola Api Melesat Keluar Little Snow Membuka Mulutnya Dan Juga Menembakkan Bola Besar Bila Angin Itu Melilit Bola Api Long Chen Dan Melesat Kedepan Saat Kedua Bola Itu Bertabrakan Mereka Tumbuh Dengan Cepat Langsung Menjadi 10 Mil Lebarnya Ledakan Api Meletus Mengisi Segalanya Dalam Jarak 10.000 Mil Seluruh Dunia Sepertinya Telah Dinyalakan Pohon-Pohon Mengeluarkan Tangisan Sedih Karena Diselimuti Oleh Api Dan Angin Setelah Nyala Api Itu Berlalu Mahkota Pohon Mereka Telah Hancur Total Dan Sebagian Besar Akarnya Juga Telah Lenyap Batang Mereka Hangus Hitam Adapun Long Chen Dia Langsung Menyingkirkan Little Snow Mengki Juga Menyingkirkan Blood Phoenix Keduanya Menyerbu Ke Sungai Begitu Mereka Berada Di Sungai Long Chen Menyebarkan Akal Surgawi Dan Menemukan Ikan Besar Dengan Cepat Berenang Ke Arah Mereka Ikan Ini Panjangnya 40 Meter Dan Auranya Menandakannya Sebagai Magical Beast Peringkat Kelima Melihat Long Chen Dan Mengki Ia Membuka Mulutnya Dan Menelan Mereka Berdua Kendalikan Long Chen Meminta Mengki Mengendalikan Ikan Saat Berenang, Long Chen Berkata Ke Kiri Mengki Buru-buru Mengirim Ikan Ke Kiri Seekor Binatang Yang Kuat Muncul Di Depan Mereka Dan Mulai Berenang Dengan Mulut Terbuka Lebar Mengki Mengirim Ikan Langsung Ke Mulutnya Yang Terbuka Binatang Buas Itu Bahkan Tidak Mengerti Apa Yang Terjadi Sebelum Dia Secara Alami Melahap Ikan Itu Pada Saat Itu, Tekanan Yang Menakutkan Terbang Di Atas Langit Binatang Itu Segera Menggali Jalannya Ke Dalam Lumpur Dan Tidak Berani Bergerak Long Chen Dengan Erat Memegang Mengki Mengki Gemetar Eksistensi Yang Menakutkan Itu Terbang Tepat Di Atas Mereka Bahkan Long Chen Sangat Gugup Apapun Itu, Keberadaan Itu Telah Melampaui Ruang Lingkup Pemahamannya Dia Bahkan Tidak Memiliki Keberanian Untuk Menyelidikinya Dengan Akal Surgawinya Tekanan Menakutkan Itu Berlalu Begitu Saja Kemudian, Aura Kuat Lain Yang Tak Terhitung Jumlahnya Terbang Di Atas Mereka Mereka Seperti Belalang, Benar-Benar Tak Terhitung Banyaknya Aura Itu Hanya Menghilang Setelah Lebih Dari Dua Jam Long Chen Tidak Bisa Membantu Tetapi Menghela Nafas Bagaimana Mengambil Ranting Menghasilkan Makhluk Hidup Yang Begitu Menakutkan Dan Dari Apa Yang Baru Saja Terjadi Sepertinya Ada Sesuatu Yang Lebih Menakutkan Yang Mengendalikan Pasukan Besar Ini Bukankah Dia Baru Saja Mengambil Satu Cabang Apakah Mereka Perlu Mengumpulkan Kekuatan Seperti Itu Long Chen Tidak Bisa Menahan Kutukan Di Dalam Tapi Dia Tidak Bisa Bergerak Sekarang Apapun Itu, Mereka Perlahan Kembali Mereka Jelas Tidak Menemukan Apapun Dan Begitu Juga Terbang Kembali Jantungnya Terkatup Rapat Dia Memperhatikan Perasaan Surgawi Yang Menakutkan Menyapu Sungai Awalnya, Itu Dimulai Di Sudut Tetapi Sekarang Telah Mencapai Binatang Tempat Mereka Berada Itu Menyapu Perut Binatang Itu Saraf Long Chen Tegang Karena Dia Khawatir Diperhatikan Tetapi Indera Surgawi Hanya Menyapu Perut Binatang Itu Dan Tidak Mencari Perut Ikan Itu Long Chen Santai Syukurlah, Dia Telah Menyiapkan Dua Lapis Perlindungan Kalau Tidak, Mereka Benar-Benar Akan Dikutuk Perasaan Surgawi Itu Mencari-Cari Beberapa Kali Tetapi Pada Akhirnya Pergi Sensasi Tekanan Akhirnya Terangkat Sungguh Berbahaya Mengki Masih Dipenuhi Rasa Takut Hampir Saja Mungkin Aku Benar-Benar Bertindak Terlalu Jauh Kali Ini Long Chen Tersenyum Pahit Dia Benar-Benar Terlalu Percaya Diri Di Masa Depan, Dia Pasti Tidak Bisa Bermain-Main Seperti Ini Atau Tidak Ada Jumlah Nyawa Yang Cukup Dia Akhirnya Melihat Kedalam Ruang Kekacauan Utama Cabang Pohon Itu Masih Ada Dia Menancapkannya Kedalam Tanah Dan Melihat Bahwa Dahan Itu Mulai Tumbuh Berakar Itu Membuat Long Chen Menghela Nafas Legah Meskipun Sangat Berbahaya Dia Setidaknya Mendapatkan Cabang Pohon Ini Jika Tidak Berhasil Dia Mungkin Akan Batuk Darah Pohon Tempat Cabang Ini Berasal Sama Sekali Berbeda Dari Pohon Lain Sebelumnya, pepohonan yang datang untuk menyerang mereka semuanya sangat besar Pohon-pohon lain, yang bijinya telah dikumpulkan sebelumnya, tidak bergerak Dengan kata lain, itu adalah pohon yang sangat besar yang tidak biasa Mereka tinggal di dalam perut binatang itu selama sehari penuh Sampai sensasi bahaya benar-benar memudar Tapi mereka tidak bisa mengatakannya lebih lama lagi Karena cairan perut binatang itu telah membuat ikan korosif sampai mencairkannya Aku akan membunuh Magical Beast Ini Dan kemudian kita akan meninggalkan tempat ini Long Chen memanggil tombak petir